Gitu doang aja marah lu anjing Gak gede kan gak ini kan Ada Amar, ada Yusuf, ada Fali, ada Fera, ada Jaya, ada Aku Ada Pepe, ada Putri, ada Muhammad, ada Faris Main banget cu, udah cu Let's go guys Badi kita mulai Halo Vitor Udah ya Masin Guys ya Guys Oke guys kita Bakal menonton Ditonton-tonton ya guys videoku Jadi gak enak Let's go Makasih sama temen-temen Jadi gak enak ya temen-temen Kalau kalian penasaran gimana aku Weh diam lagi nonton anjing Oh iya iya sorry sorry Marah juga nih Oh iya maaf maaf Canda dong Emang risik banget loh Begitu nonton-nonton aja lah Bisa ada di situasi ini Kalian harus nonton video-video yang sebelumnya Gimana aku membuat server-server Video yang sebelumnya nih Sudah Sudah Kalian semua harus nonton yang pertama cu Kalau belum nonton Ntar Eh belum Iya soalnya Kan langsung dimulai dari Kayak bro Woy dia bangsa Tau coy Enggak nonton-nonton lagi Kalian nonton dulu guys Eh udah Yang punya sandwich baru Kalian bisa ke reaksi ini Jadi ada yang Gampang Tapi Tapi Iya udah Gua ambil juga lu bangsa Eh tapi Halo Petri Lanjut lanjut Udah nonton Aku belum nonton guys Pengen liat Expressive first impression gitu Ekspresive first impression Itu apaan Iya udah cepat-cepat Lu diam Lu yang record kok Gua yang deketan deh Dan di dalam server ini Kita punya strategi masing-masing Lu dari bentuk aliansi Cari resource sendiri Dan bahkan Saling manipulasi Satu sama lain Tapi ketika hari kelima tiba Tepat jam 12 malam Malam the perch Akan dibuka Dimana semua player Akan saling membunuh Satu sama lain Ada suara Discordnya gak guys Tuh misterius Ih burik mati Kok ngeblur ya Bacot aja Enggak Enggak Itu resolusinya Itu Patah kau Mata lu yang minus Kata Anggun Gak nangis Dia di layar Di layar gede Anjir nonton 1080 Cok Gila Keren gak Aku fokus guys Mau menikah Di roasting Gua mati duluan Oh kita nonton dulu ini Ul Gitu Sus banget ya Enggak Aman Ada suara Gitu keren Gimana caranya Gakus awkward 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 anjir Aman aman Ini aku lagi Kok Wah Itu udah gak bisa Nahan tawa Aku anjir Udah kayak Wah Salah kirim bro Lu jadi awkward gitu Lohan Kepergo guys Parah guys Kepergo parah Gimana gak awkward Anjir Tapi Masih bisa manipulasi Cowok Woy pak Astaga Woy pak 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 Gak lemah mati Diam aja Biar lah gue di akhirat Tuh dihanatin gue Biar lah gue rasanya Woy Biasa Eh lu yang mati ketengsut Tidak diam Coba Ikutin terus Oke gini Oke 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 Jujur 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 Oke Jadi sekarang Aku masih Kayak Ragu sama semuanya Persembunyian Kayak tempat Persembunyian kita Woy Menikmatin guys Ntar abis 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 selesai Videonya Ntar kalian bisa Nanya-nanya Tanya QN Nanti biar Dijari sama Seputar videonya Bang Paul kenapa Ngajak Bono Bono aku kancing Diluar guys Biar gak masuk kamar dia Play play Seru sekali ya Di stop stop ya Pimo Oh oke Ini mah kayak tempat Rasya kita loh Ini alasan yang Ferveran ya Ini alasan yang Ferveran Buat ngewe Pimo itu jago Pivi Sebenernya Kalo Si Gelo Dia pertama kali Aku mikir kayak Let me guess Biar aku tebak Biar aku tebak Let me guess Kau sama Fimau Sebenernya Udah bersekutu Nah tapi kau Mencoba Cari Orang lain Yang bisa kau percaya Iya gak sih Ketika Kaisi berpikir Kalo aku lagi cari orang lain Ini kesempatan untuk Masukin Kaisi Dikelis orang prioritas Dan Kartu siapa tuh Rik Yang dibuang Rik Karena sekarang Aduh 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 Buang guys Padahal gua nungguin Nungguin nih orang Ya dibuang Kasian banget Situasi Rik Dan juga Fimo Kegap anjir Semua yang aku ceritain Di awal itu beneran Soal Fimo yang kayak Dengerin Blurik Itu beneran Cuman Yang aku percayain itu Si Fimo Maksudnya si Blurik Karena si Blurik Gak terlalu jago PVP Emang bener Bener Itu kan Bener Sampai akhir Tapi kalo kita punya tim Dan dia bisa bawa kita menang Jadi kita bakal menang Aku jabarin strategiku Untuk ngambil kepercayaan Kaisi Dihujat masal nih Supaya dia tertarik Dan join dengan timku yang sebenernya Parah pembeli Dengan Sari yang mateng Dan dia yang percaya Kalo aku bisa bawa tim ini Ke arah kemenangan Aku yakin dia bakal join ke aku Bukan ke Gelo Walaupun mungkin dia akan Masih agak ragu Dan waspada Setidaknya semua rahasia aku Gak kebukar Tapi aku gak boleh keliatan maksa Tartu Gue pengen ngomong dulu nih Anjing Wey Gak sombong anjing Ini lagi menikmati Menghargai video Bang Sandwich Pokoknya sesi terakhir ada KNA cuy Nanti di akhir-akhir Di akhir-akhir Nanya aja Jawab guys Sabar aja Janji Trigger juga nih Gue ada dibilang sombong Gak apa-apa Sambil ngomong aja Dikit-dikit Kasihan Roar dulu ya Roar dulu guys Roar krakatau dulu guys Block Wey ada Bang Dian Bang Dian Kamu Bang Dian Bang Dian Jangan berbohong gitu Jangan berbohong gitu Kamu ganten Mas katanya Pak Ul Kita lanjut lagi guys Nikmati dulu guys Gue bingung Berinteraksi Cok sama Discord Gini anjing Kesa juga Atau dia akan Ngeliat aku lemah Karena dia berpikir Rahasia ini Jadi senjata yang kuat Kau bebas Mau nganggap aku sekutumu Atau enggak Terus kau mau menjaga jarak Juga enggak masalah Cuman Yang aku minta Kau jangan sebaran informasi ini Dan Ada simbol balik yang ku kasih Yang ngudut di band gak sih Enggak Gue juga enggak Ya Kau menyimpulkan sendiri Kau mau gak Oh Oke Gimana kalau misalnya Aku jadi Sekutumu Selama beberapa periode Dan aku enggak bakalan You know You know I mean Orang mau sama sandwich Suara videonya Kenapa blurik marah ya Kenapa Eh Bentar Suara videonya gak muncul guys Lu juga kan Yang mau Maksud gak Itu pertama-tama juga Lu yang mau Eh coba Lu Masa gak muncul guys Di live lu Di live lu muncul coy Muncul coy Sen 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 Tapi kalau misalnya Selama periode itu Kau mulai Udah maximum Cok Discordnya Ya mungkin aku bakalan Jadi kau Gak bisa Gak bisa sembarangan Menghianatiku Oke Tadi itu Udah kayak taruhan Aku bilang semua strategiku Dan untungnya Kaisi Miha ke aku Setelah diskusi aku sama Kaisi selesai Kita lanjutin kerjaan Aku nyari Kayu Trading stick Dan mulai beli buku protection Tapi aku butuh lebih banyak kamera lagi Abis ini protis Cok diam Cok Belom 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 Sumpah ini serem banget Cok sumpah Genshin Impact Genshin Impact Game open world RPG Dengan grafis anime Yang bisa kalian mainin Di multi platform Kaya IOS Android PC Bahkan Play Bagi 2 Bagi 2 ya Udah gue bantu Di video Bagi 2 itu aja Di skip Ngedapetin 60 Primo Games Dan 5 Adventure Experience Jadi silahkan download Genshin Impact Sekarang juga Udah cukup lama aku kerja Dan akhirnya aku mutusin Untuk lock out dulu Sedangkan Kaisi Bakal stay on di server Beberapa menit lagi Aku duluan ya Kalo gitu ya Oke lah Aku mau coba untuk Perbudak lagi Beberapa Flager Oke Perbudak lagi Beberapa Flager Yang banyak Ambil bukunya Kalo bisa Kalo bisa Kaya taruh di chest Gitu Biar si Gelo seneng Itu tadi Emeral ku Aku taruh semua sih Di chest Biar si Gelo Kaya Ya Berasa ada timbal balik lah Jadi dia tuh Kaya gak Berpikir Kita itu Cuma manfaatin dia Gitu 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 Aku pengen baca komen Tapi Aku pengen menikmati Sabar ya Oke oke Aku bakalan taruh Berapa buku sih Beberapa buku Protection gitu Atau Emeral Bagus banget Senders Oke oke Apa Bagus Senders lo Banyak yang Banyak yang Banyak yang Banyak yang Belum Eh kok belom Gak ada Lo online mulu cuy Ini hari ketiga Dan Setelah aku fikir-fikir Kayaknya Aku harus mempertemukan Vimau Sama Kaishi Tapi Sebelum kita bertiga kumpul Aku sama Kaishi Dikagetin sama hal ini Terus kau belum tidur Sampai sekarang Atau Udah 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 Tidur Cuman gak nyenyak Tidur gue Gak tau kenapa Karena main depan Wah anjay Anjir Gak nyenyak Karena main depan Cuk baik banget Siapa ini Cuk Siapa lagi Kita gimana nih Sen Gue itu guys Dia sangat Eh Dia ngasih effort Yang cukup Ini ya Ternyata ya Aku Aku Kambil Ambil lah Tapi Dia ngasih kita Banyak banget Diamond Sen Kita Bener-bener Kayak Bakalan Gila editannya Cuk Tidak Lihat 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 Aku Lihat Aku Bro Untuk Menjadi Menang Kita harus Ready Melakukan Segalanya Oke Cuk Minta Lihat Lihat Gitu Cuk Lihat Cuk Cuk Good night Cuk Amat Timos sama Eric Menyimpan hubungan Ini Di belakang Ini Tapi Cuk Bawanya Gede Aku Bakalan Ikutin Saran Lu Dia Melakuin Hal Baik Tapi Dia Kayaknya Progresnya Udah Cukup Tinggi Sen Dan Dia Harus Kita Hentikan Masalahnya Tapi Kemaren Aku Sempet Dikasih Juga Oke Aku Sempet Dikasih Juga Nah Cuman Aku Keep Di Inventory Dulu Gak Aku Pakai Untuk Tidak Mengintimidasi Siapapun Benar Aku Yakin Kau Pasti Udah Punya Diamond Tapi Kau Maka Iron Supaya Tidak Menunjukkan Progres Aku Yakin Itu Aku Awal Aku 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 Yakin Kau Pasti Bang Sen Pakai Iron Disembunyiin Bagi Alitan Progres Gua Pure Iron Cuy Gak Ada Diamond Lupa Iron PX Dipinjam Apat Dipat Enggak Masalahnya Diamond Disini ya Kayak Mungkin Kau Bakal Melihat Banyak Orang Yang Memberimu Ini Itu Tapi Ingat Mereka Memberimu Itu Karena Mereka Aliansimu Kalau Kau Bukan Aliansimu Kau Gak Akan Dikasih Apa Apa Oke Remember Oke Oke Aku Manipulasi Fikiran Kaisi Supaya Dia Gak Berpihak Sama Gelo Jujur Aja Gelo Disini Emang Baik Banget Dan Effort Juga Dia Mining Sampai Ngasih Kita Berdua Full Set Armor Diamond Tapi Aku Terlanjur Dendam Setelah Dia Nyoba Untuk Ngefitnah Aku Dengan Ngebakar Desa Selain Itu Aku Punya Rencanaku Sendiri Dan Masih Butuh Kaisi Untuk Berpihak Sama Aku Supaya Strategi Ini Bisa Berjalan Dengan Sempurna Dan Malam The Perch Bakal Aku Menangin Sekarang Di server Ini Cuman Kita Bertiga Yang Lagi On Dan Ini Waktu Yang Pas Untuk Mempertemukan Kaisi Sama Fimau Tapi Sebelum Itu Untuk Jaga Aku Mesti Nungguin Situasi Bener Bener Aman Dulu Takutnya Gelo Mendadak Login Ke Server Oh my god Kaget Gue Real Oh Ninggitu Kayak Yang Ini aja Aku sneaky Mukanya Siapa Yang Kaget Juga Asli Cok Kaget Mau Mana Cepet Lap Ibo Aku Ajak Fimau Untuk Dateng Tapi Bukan Langsung Ke BSG Lo Melainkan Kumpul Di Tempat Biasa Aku Sama Kaisi Nebangin Pohon Disana Sambil Nunggu Kami Nyari Kayu Dan Beberapa Menit Setelah Nyari Kayu Kita Mulai Dengar Suara Fimau Gak Cukup Rang Tiap Ketemu Nyanyi Semu Orang Ayo Sini Kau Oh Itu Itu Oh Ia Mirim Banget Cok Mirim Kan Wih Udah Selana Oh Enggak Enggak Itu Itu Namanya Sapa Pertemanan Loh Dia Belum Punya Ini Celana Pertemanan Oh Celana Pertemanan Apa Gua harus Kasih Ini Bang Sen Celana Pertemanan Yang Berarti Ada Tapi Simpan Ini Roti Nggak Diambil Ceritanya Kepenuhan Dikturiku Kayu Ntar Aku Buat 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 Jadi Sebenarnya Pim Kau tinggal Luruh Luruh Makan Itu Adalah Gelo Si Gelo Gapunya Base Specific Cuman Dia Sepanjang Ini Maka Maka Villager Tan Mungkin Kau Kaya Awalnya Agak Bingung Kenapa Tiba Aku Nggajak Kaisi Dan Aku Ngasih Informasi Kaisi Benar Benar Itu Gua Gua Tadinya Mau lari Ceritanya Tapi Karena Ada Lu Disitu Gua Percaya Sama Jadi gini, sebenernya banyak kan kemarin aku bilang aku buntutin si Gelo kan. Oke, disini aku bener-bener ceritain semuanya. Detail demi detail. Karena aku udah punya rencana baru lagi. Aku berakhir milih Vimau sama Kaishi untuk jadi aliansiku yang sebenarnya. Aku gak kasih tau alasanku yang asli ke mereka. Yang mereka tau, aku gak mau sama Blurik karena Blurik mencurigakan. Dan aku gak mau sama Gelo karena aku pengen bunuh dia setelah fitnah yang dia lakuin. Walaupun sebenernya bukan itu alasanku. Ingat, aku pengen menang di malam The Purge nanti. Berarti itu planningnya. Aku ulangi lagi. Hari ini kita grinding. Aku nyari buku proteksi empat sambil gak hambat Gelo. Habis itu kau bikin XP farm sama Blurik. Kadang ambisnya mau bunuh. Oke, oke. Blurik bisa itu nyari-nyari kayak gitu. Oke, berarti itu aja sih ya progres kita ya. Untuk malam ini. Sekarang kita mau lockout dulu atau gimana? Gak bisa, gimana. Kesimpulan akhirnya, aku sama Kaishi bakalan tetap berpura-pura jadi aliansinya Gelo. Dan grinding sebanyak-banyaknya. Hasilnya bakal kita share juga ke Vimau. Dan kami mencoba untuk menghambat progres Gelo. Karena sebelumnya Gelo ada bilang mau ke NCT dan ke Nether Fortress. Dan sementara Gelo adalah orang yang paling overpower di server ini. Sedangkan untuk Vimau, aku tugasin untuk mantau Blurik. Karena berdasarkan ceritanya Vimau ya, Blurik udah mulai mengkategorikan aku sebagai seorang pengkhianat. Jadi, aku tetap harus waspada sama pergerakannya. Selain itu, aku suruh Vimau untuk cari informasi tambahan tentang Pau-Pau, Kenjok, sama Cepet. Dan gak cuma itu, Vimau juga ngasih aku Enchanted Golden Apple. Setelah aku nyeritain kematianku yang bertubi-tubi waktu berusaha nyari NCT. Dia baik banget. Kayaknya aku gak salah sih pilih orang. Gila, lem banget. Oke, si Vimau full. Jadi, ini aku makan depan kalian nih. Aku gak akan pakai ini untuk trade. Oh, siiiiis. Oh, siiiiis. Oh, siiiiis. Oh, siiiiis. Oh, siiiiis. Guys, ternyata Vimau dibalik. Di balik. Itu semua telah bersenang-senang tanpa aku, guys. Parah gak sih, guys? Sampai yang sedih. Parah, Vimau, parah. Parah lu, sandwich. Dia bersenang-senang dengan yang lain juga, guys. Ternyata, guys. Ternyata. Nah, ini sebelum ketemu lu, dodol. Ya, bodo amat. Gua-guaan mau ini. Bisa-bisa aja lu gitu. Biar lu diserang nih gua nih. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Regeneration-mu tinggi. Iduuuu. Nopi mau cak-cak bodas, coy. Udah, 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 udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah, udah. Setelah itu kita bubar dan disconnect dulu. Nanti kita bakal join server lagi dan langsung memerankan peran kita masing-masing. Benar banget kamu kema Agak nyanyi lagu damai Sedang dutan Semarakan Oh dimana sih aku gak denger Aku cuma denger suara Apa yang kau bilang Apa Ini gelap banget Aku bayangkan buat armornya Sial salah Buang-buang diamond Oh yeah Kaisi juga dapet kayak gitu Keren banget tuh Kaisi sama juga Itu bebas tuh 10 diamond tuh Oke Kau berapa lama grinding ini? Buset Sekar gue mau nyeritain pas gue trade sama Gelo Main emang gampang Tinggal gali doang Aku ingin Membuat XB farm Eh bangsa tau gak kan Nanti katanya terakhir kan ada ini Kayak ada apa sih Apa sih namanya? Border ya Border makin cel tau gak pusatnya dimana Aku yakin beberapa dari kalian ada yang bingung Sama yang Gelo bahas Jadi gini Peraturannya Di malam The Press nanti bakalan ada world border Yang dimana border itu akan mengecil terus Sampai spawn point utama dari server ini Dan pemain cuma boleh berada di overworld Gak boleh bersembunyi di dimensi lain Jadi karena kondisi itu Gelo kepengen untuk Memasang TNT disana banyak banyak Dan tujuan dari buat XB farmnya adalah Jadi kita kayak buat satu tempat gitu Itu trap isi TNT semua Nanti ada dua orang mancing Baru satu nyalain gimana Cuma kita harus pegang totem Biar gak mati juga So ya Selain farm XP Gelo juga pengen nyari totem Gelo pengen persiapin semuanya dengan mateng Karena dia takut aku sama Kak Isi Jadi beban di malam The Press nanti Lompat Lompat Buat apa punya sekutu tapi lemah Udah aku bilang kan ke kalian Kalo Gelo ini cukup pede untuk menang di malam The Press nanti Karena dia emang lumayan kuat Kalo soal PvP Apalagi kalo dibandingin sama aku Tapi inget guys Disini kemenangan bukan selalu di tangan orang yang kuat Tapi kemenangan ada untuk orang yang bertahan sampe akhir Di malam The Press nanti Siap Sebelum kita buat XP farm dan nyari totem Aku sama Gelo nunggu ikusi on sambil nebang-nebangin pohon Creeper kena pulang Ini Creeper kabur Oh my god Enak-enak tuh lagunya co Creeper di atas pohon Ya ampun Creepernya udah kayak ular Oh iya diamond yang dikasih sama Gelo Akhirnya aku pake aja untuk buat senjata dan beberapa alat-alat Disini Gelo nyuruh aku untuk cari sugar cane sama nyari kulit sapi Untuk buat buku biasa Karena trading buku enchantment kita juga ngebutuhin buku biasa Dan update sementaranya aku udah beli 5 buku protection dari villager Tapi ini masih belum cukup Karena aku harus beliin buku juga untuk Vimau sekalian Habis itu Gelo tiba-tiba ngilang kata kemana Dan disini Blurik keliatan mulai ngechat si Gelo Dia nanya Gelo buku enchantment apa aja yang Gelo punya Feelingku sih mungkin Blurik bakal ngajak Gelo untuk trading item Dan gak menutup kemungkinan juga Blurik akan nyoba ngajak Gelo kerjasama Dan ini cukup berbahaya Kalian jangan lupa Blurik masih ada dendam sama aku Akhirnya Kaisi login dan Gelo juga udah balik ke markas Sekarang waktu yang tepat untuk kami bertiga diskusi Eh Gelo ini susah banget anjir nyari Apa sugarcane udah aku jadiin farming kan Nih disebelah ini Kulit Itu aku cuman baru dapet 4 Anjay lupa Apa kau ada geser apa Aku ada geser dikit tapi gak terlalu jauh Terus yang tadi kau kagetin anjay lupa itu apaan Ini si Blurik nanyain koordinat lu tapi aku mau memalsukannya Oh dia nanya koordinatmu Minus 900 Tauan dong kita beraliansi Lu funpack Gue bener coba ngajak trading Gelo tuh Gue nanya Eat sandwich sama lu gak gitu Kalo sama lu Jangan mau Soalnya Pas main apa Waktu itu kita Supersas kan Lu jago Bayangin Orang tertipu sama sandwich berapa kali tuh Luma personal Kalo kata gue Tapi gue liat Gelo Gero dihianatin personal Enggak Enggak cow Maksudnya Gelo juga Maksudnya dia paham karakter gue Pim gitu maksudnya Gelo juga kesel kan Waktu Pas dia bikin Sign itu kan Sign Rumah ini Oh iya Nah gue Feeling Oh Gelo juga pasti Kesel sama sandwich gitu Lanjut Lanjut Bener gel Minus 900 Bener gel Ternyata bener dugaanku Si Blurik berencana untuk Ngedeketin Gelo Bahkan Sampai si Vimau khawatir Dan nanyain lewat chat Blurik mungkin bilang ke Vimau Soal dia yang udah berhasil Ngedapetin koordinatnya Gelo Tapi Itu adalah koordinat palsu Koordinat yang dikasih Gelo itu Koordinat desa pasir Yang dulunya Villagernya sempet Aku angkutin tuh Sama dia Aku udah suruh Gelo Ngerahasiain keberadaanku Sama Kaisi Yang awalnya Aku merasa situasi ini berbahaya Setelah ngeliatin respon Gelo Aku merasa Situasi ini bisa jadi Menguntungkan Karena Aku kepikiran Rencana yang menarik Tapi tunggu dulu Kita harus nungguin Hasil diskusi Antara Blurik sama Gelo dulu Sambil nunggu Aku lanjutin kerjaan Aku udah punya 7 buku protection Diamond chest plate Dan diamond lagging Barang-barang ini bakal aku bagiin ke Vimau juga Jadi aku buat chest untuk jadi tempatnya Dan chest ini aku kubur di runtuhan kolam Tepatnya di pertengahan markas kita Karena kalau aku simpan di inventory Lumayan banyak lah makan tempat Dan Gelo Entah kenapa tiba-tiba minta buku mending Pesaku tanya Dia bilang Blurik pengen nukar 4 buku mending Untuk 1 inch atlet golden apple Oh sen sen belakangmu sen Sen Aku udah punya mending Hampir-hampir Cover 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 Namuk kali Villager lebih lagu Ini aku yang lagu Atau kau yang lagu ya Kalau gitu aku cari mending dulu ya Gimana cari-cari mending Ya pakai lag turn Kan villager yang di bawah gak kerja Oh iya langsung aja ya Gak perlu pakai Ngapin kita cari leader Benar sih Langsung aja Lag turn kan ada Gak gak kau nyari sapi itu buat Buat trading buku bro Bukan buat Teratus yang nonton Lagi dulu lah Tapi kita bisa beli Bisa beli buku dari ini Dari si kawan ini Buku terus ditancur ya Paham gak sih Kenapa kita gak beli bookshelf Oh iya itu disana jual bookshelf Ya ampun Kenapa kita Kenapa aku gak bikinin disana ya Ya Begitulah guys Kadang aku lupa Kalau kita bisa dapetin buku Dengan ngehancurin bookshelf Jadi gak perlu susah-susah lagi Untuk nyari sugarcane Ataupun kulit sapi Karena gelo udah nyuruh Aku langsung coba nyari buku enchantment mending Gelo udah mulai upgrade armornya Pakai protection 4 Jadi aku ngikut juga Dan masangin protection 4 Ke semua armor diamond ku Setelah masangin buku Aku tiba-tiba dapet kabar Kalau Blue Rick ngebatalin rencananya Untuk trade sama gelo Astaga Ntar informasi Gak jadi katanya bang Kenapa Loh dia ngebatalin tradingnya Dia bilang udah ketemu mending ya kot Memang Titip Dan kali tidak akan Dan serpenyianat Marah besar tuh gelo Mungkin ini Rick Penyebab gelo Rencanat Iya bener Pakai ini pendingin Gelo cepat Abis itu gue panasin lagi Udah gue bilang Dia malah bikin gelo kesel Dan pastinya Ini lebih ngemanin posisiku Setidaknya dengan gini Aku lebih yakin Kalau gelo gak akan kerjasama Sama blurry Dan Kalau kalian nanya mana kaisi Dia Rada nge-lag Beberapa kali Login Logout Login Logout Karena aku kasian Setidaknya Biar dia ada progress Aku nyariin kayu Dan beliin buku protection Untuk kaisi Baca liat gak Oh my god guys Terdiam guys Disini aku udah beliin kaisi 3 buku protection Dan gak cuman itu Aku buatin Envil sekalian Karena envil sebelumnya udah rusak Jadi pas sinyalnya kaisi udah stabil Langsung deh Dia tinggal pasang-pasangin buku protectionnya ke armor Aku juga gabungin panah-panah ini Buat kalian yang bingung Dimana aku bisa dapetin panah-panah ini Jadi gini Villager fletcher itu Kalau udah keseringan kita ajak trading Dia bakal nyentuh level master Dan kalau udah nyentuh level master Biasanya mereka bakal jualin panah Dengan enchantment yang random Karena kebetulan enchantmentnya bagus Aku beli dan gabungin aja Biar markin mantep gitu Dan ngomongin soal enchantment Gara-gara nge-enchant armor di anvil XP kita semakin menipis Jadi kayaknya ini saat yang tepat Untuk masuk ke agenda pertama Yang dikasih sama Gelo Ngebuat XP farm Pas perjalanan nyari lokasi untuk ngebuat XP farm Blurik tiba-tiba ngechat Gelo lagi Dia bilang dia pengen trade lagi Padahal buku mending yang sebelumnya itu udah dipakein ke armornya Gelo Gara-gara dibatalin sama Blurik Alhasil aku sama Gelo mesti bagi tugas Dia akan cari kayu dan beli buku mending lagi Dan aku akan ngebuat XP farmnya sendiri dulu Untuk Kaisi dia udah on server Sinyalnya juga udah bagus Tapi dia gak ikut bantuin aku bikin XP farm Karena dia bilang ada urusan trade barang sama Vimau Entah apa sih yang ditrade sama 2 orang itu Tapi aku gak mau begitu mikirin Aku percaya-percaya aja sama Vimau dan Kaisi Jokok Jokok Biar gak seset Oke Aku ambil Ambil mending baru ketemu Blurik ya bangnya Oke Berarti ini aku build dulu Treador nanti nyusul lah ya Aku juga masih lama sih buildnya Oke Iri Pasti kesel tuh ngekat-ngekat itu Woi siapa tuh Kesel banget tuh Woi Liat gua nunggu gelo 2000 abad kemudian Aku jawir guys Ah gak denger aku tinggi banget Aku pikir siapa tadi Aku kira Aku pikir siapa punya siapa gitu Kalian Aku naik dah Karena Kaisi udah dateng Dia langsung bantuin aku Iya 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 Lumayan sebar sih Masih sebar sih Bapak barang-barang Pagi baru tidur Pagi baru tidur Pagi baru tidur Pagi dateng baru tidur Udah Pasti tidur Udah pagi Disini batu mulai habis Dan kita kekurangan trapdoor Jadi aku sama Kaisi Bagi tugas Kaisi nyari kayu Di biome jungle terdekat Dan aku balik ke base Untuk ngambilin batu Pas balik Itu hasil batu dari Miningnya gelo itu Disini aku jadi tau Kalo Pau Pau Tampaknya beraliansi Sama si Kenjok Tapi yang diomongin Pau Pau Emang bener sih Kenjok punya skill Bad Wars yang serem banget Tapi kita biarin Vimau nanti yang cari tau Strategi apa yang bakal dipake Sama Pau Pau dan Kenjok Sekarang Aku harus fokus Untuk bikin XP farm Gak lagi discord Tabrakkan suaranya Yaudah aku cari batu Eh kayu dulu kau masih banyak Kurang Gatau aku udah cukup Kau gak ngambil dari rumah Stoknya habis ya Ini aku ambil beberapa Cuman Eh gak Aku ada Dua stack yang lock Yang lock Setelah barang kekumpul Aku sama Kaisi lanjutin Pembuatan XP farm Ini ada orang Gak mungkin kan dia dapet diamond duluan Siapa kau Eh Oh ketauan Tidak Oh si Gelo anjir Oh Aku cuman liat namanya doang Aku gak tau siapa Siapa kau Aku jangan liat name tag nya Gelo udah balik dari trade Dan berhasil ngedapetin Enchanted golden apple nya blue ring Sekarang kita bertiga Nyelesain XP farm ini Biar cepet kelar Di sini XP farm nya udah jadi Kalau berdasarkan agenda yang dikasih sama Gelo Next kita harusnya nyari totem Gelo kau gak jadi ke apa Gelo Ke nether Gelo Udah udah ini Enchanted golden apple Ini tangan Ini knock up this Nah maksud aku kau gak jadi ke 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 ini Nether Berarti objektif kita udah beda Gak buat apa ke nether Oh iya kita ngeraid aja sekarang Gimana Sambil ngereset chunk nya Kita langsung ngeraid Gaya semangat ngeraid aku Udah ngantuk cu Oh ini ya Udah jam turu ya wey Karena Gelo mau turu Kita balik ke base Untuk diskusi bentar Sebelum Gelo lock out Aku mau tanya-tanya Soal transaksinya tadi Kali aja ada informasi apa gitu Yang mungkin bisa dibagiin Kau jangan gerak itu tanganmu Gak stabil aku nih bawa sampan Oh iya Gimana artenti Iya agak goyang-goyang gitu dia Autist Eh 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 Tuh 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 Eh 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 Tuh 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 Kau jangan Tuh 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 Puter sejak kapan ada di kanan Kau jangan 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 Apa ini dipukul Mati tuh Mati dia Mati dia Gelo boy Mati dia Gelo tegelam Gelo 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 Aman 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 Mati dia Gimana guys Gimana guys Kita akan membahas Update yang ini Jadi kau udah dapet Enchantat golden apple Jadi sekarang Kau punya Dua Di chest Satu Yang di trading tadi Yang memblurik Satu Terus Mission kita Untuk creeper Udah kelar Gak tau ya Diam aja guys Sebenernya udah kelar Harusnya ya Cuman tergantung Udah kelar Harusnya Harusnya Artinya kita udah Gak perlu mikirin banget lah Oke pasir gampang Tinggal totemnya doang sih Ya tinggal totem Abis itu Udah sih Kita jadi pasir kan Gila serem 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 Kau mau aku sama si Kaisi Cari pasir dulu sekarang Atau Ngerade Karena Itu tergantung kebutuhan recordmu Cari pasir gampang Oke oke Maksudnya berarti kau gak masalah ya Kalo gak masuk ke recordanmu Oh gak apa Oke 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 Semangat guys Bye Oke bro Bye Jadi gini Kaisi Kenapa aku suruh Ini Apa namanya Kebase dulu Karena aku pengen berak nih Jadi Pas aku login Kaisi Disconnect Kayaknya gara-gara aku tinggal berat Tapi Sambil nunggu Kaisi balik on Aku coba ngechat Dan ngajak Vimau Untuk dateng ke markas gelo Mumpung si hero nya disconnect Aku mau nanya-nanya update sementara Sekalian Nanyain Siapa tau gitu Dia tau lokasi outpost Pilegger Untuk aku sama Kaisi Aktifin raid Dan dapetin totem of undying Untuk gelo Aku mau bales kebaikan gelo Yang ngasih armor itu Jadi gak enak juga sebenernya Udah dikasih full diamond armor Eh Akunya ternyata aliansi palsu Tapi balik lagi Kalau kalian mau menang Kalian harus keras Kalian gak nemu sal Belum Update terkini Update terkini Pim Aku mau bilang aja ya Update terkini itu Cigila udah bikin gunpowder farm Jadi dia memutuskan Untuk nge-cancel semua rencananya Entah itu ke Fortress Ke NCT Semuanya di-cancel Tujuan terakhirnya itu adalah Dia yakin Dia sama Tujuan terakhirnya Kayak susah ngalahin Kenjok Kayak kenjok jago PvP kan Emang sengaja Nanti juga kita Nah ya Playhouse ini kita Make bom TNT Ke si Gejok Dengan cara Kayak bikin rumah gitu Nah Jadi Tapi dia bunuh diri juga Nah kita butuh Kok jangan lupa Kau Kaki lah Oh iya maaf Emang gitu Emang gitu kan Karakternya Jadi ini Si gelo Bakal butuh yang namanya Totem Nah aku Bro Bisa minggir Apa ya Abang ini Apa bang 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 Bisa gak bang Kamu ingin ngobrol Iya dah Dia anggu-anggu dah Wah jangan-jangan dia mata-mata Mata-mata Kita bunuh ya apa nih Nah jadi gini Si gelo Butuh yang namanya Totem Aku sama Nah karena dia ngangguk Jadi aku sama Casey Disuruh nyari Totem Jadi berhubungan Nih aku kasih kau kan ya Apa nih Iya ini kayak ini Kuburan gitu Ini Artakarunan Bunjir Bunjir Nila Sadir Aku gila-gila Nih getar Gue getar Nih apa Kau harusnya manfaatin sekarang sih Disini ada anvil Disini ada anvil Semua Kau bisa langsung pake Oh Oke Kalau itu sih Gue nanti bisa nyari iron sih Oke Oke bebas Dan Kita ada bikin Gunpowder farm Tapi ya Karena gunpowder farmnya Di daerah sini Ya potensinya Si gelo juga bakal pake Nih sekarang Kau mau gimana Kau mau nekat Atau gimana Misalnya kayak Afanya pas malem doang Karena kan gelo udah Gak gue butuh Gue liat dulu-dulu aja Kayak misalkan Kalau misalkan Gue mau kesana Nanti gue tinggal Liatin aja gitu Oke oke Emang boleh ngambil kan Gak boleh ngambil kan Namanya gue nge-griff Kalian yang harus ngambil Oh gitu Berarti aku harus ngambilin ya Iya Kalian yang harus ngambil Tapi gue mau liat aja sih Gue mau liat aja Aku sama Casey Berencana untuk Nunjukin XP farm Yang udah kita buat Dan di sepanjang perjalanan Vimau cerita Kalau Blue Rig Sekarang Udah mulai susah Untuk diajak kerjasama Dia mulai menghindar Dan curiga Sama Vimau juga Update kita terkini Dimana Gelo udah Aku buatin sama Casey Ini juga supaya Gelo Kayak gak curiga-curiga banget Jadi aku kerja untuk dia Jadi babunya lah Nah sama Si Gelo berhasil Tunggu aja Nah itu Bang Sen Gue mau ngasih tau itu Tadi tuh Dia kayak Eh Vim Gue dikirimin koordinat Nah Gue disitu kayak Oh Kayaknya Konspirasi gue tadi Salah deh Kayak konspirasi Ya karena dia trading Harusnya kalau emang tim Gak perlu trading kan Iya gak perlu Tapi sebelum pas Kau keluar tadi Bang Sen ya Kau keluar tadi itu tuh dia Cet-cetan gitu Cet-cetan Lurus aja Rik Atau apa gitu Lupa Oh iya Itu aman Itu aku berani confirm aman Karena Awalnya Dia kan pengen trading Setelah itu Dicancel sama Blue Rig Nah yang nyariin mending itu aku Jadi dia Blue Rig Pengen dituker sama Trading lagi Akhirnya yaudah Disini Aku Vimau dan Kaisi Saling bertukar informasi Karena gue sendiri Orang berteam Jadi gue Orang berteam yaudah gue Terus kayak Nanti aku Pura-pura kepancing Dikejar Gimana Ya gitu dia bilang Gimana Boleh-boleh aja sih Gail Tapi aku butuh totem Itu dia Karena aku disuruh Sama si Kaisi Untuk nyari Totem Setelah aku bilang Kalau Gailo pengen totem Kebetulan banget Vimau tau lokasi Pilager Outpost Yang bisa dipake Untuk nyari Bad Omen Dan disini Karena bunuhin Pilager bisa ngedapetin Achievement Aku cuma suruh Vimau Untuk nunjukin Lokasinya aja Biar aku sama Kaisi yang ngurus sisanya Di dekat base-nya Suherman Ada tower Dan ada villager Lu tau gak ada villager Di dekat rumah Itu Rumah Suherman Gak, gak tau Villager-nya villager Yang udah dijiara orang Gatau Siapa yang Yang udah rusak Bohong Tapi disitu ada Bohong Bohong Ada Kered banget ya Kita bertiga berangkat ke lokasi Pilager Outpost Dan Karena lokasinya dekat markas pertama kita Tepatnya di lokasi Suherman Kita berangkat Pake jalur nether Biar cepet Eh Fat Yang Yang bunuh Suherman Terus siapa ya Nah nih Nggak nyampe deh bang Sen Sebenernya Nggak nanti deh 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 Kami udah nyampe di portal markas pertama Tapi Liat di video ku Hati-hati Dan cek duluan keluar Untuk mastiin Gak ada orang disana Setelah aman Baru deh Aku sama Kaisi Nyusul keluar juga Liat di videoku deh Aku yang nyapa Suherman Kalau misalkan balik ke Suherman Suherman Iya Suherman Ey yo Lu kangen banget gak sama Suherman Kangen banget sama Suherman Hey Suherman Makasih Jing Makasih Nggak namanya ini Suherman Oke Suherman Gak gampang Kau jangan nojok E E Eh Soherman Suherman 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 Makaman 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 Makanya gitu Kepukul! 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 Gak ada makanan apa? Sherman, Sherman, udah-udah stay, stay ya Stay! 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 Eh, udah dong! Udah dong! Udah dong! Stay! Udah dong! Udah dong! Salah! Salah! Ini adalah momen bersejarah Kau akan memiliki nama yang utuh Oh yeah! Ini adalah celana pertemanan Oh God! Ini adalah babi pertemanan Ini adalah Edirik Mouse blok pertemanan Ini adalah lasit pertemanan Ini kulit sunat pertemanan Oh no! Punya gua! Sebenernya Banyak momen yang menyenangkan Kalau dipikir-pikir Semuanya berubah setelah pikiran Gila, itu pas ngedit berasa itu Serius, berasa. Udah pilih dibuli habis ini gua Tapi yang aku tahu Rasa ambisi bisa jadi hal yang baik dan buruk Di saat yang bersamaan Eh, punya gua! Emang 10 minutes semua ini, co Gara-gara saya Kita berangkat nyari pilih gerotpost Walaupun rada lama, gara-gara V mau sedikit lupa sama jalannya Tapi akhirnya kami berhasil nemuin pilih gerotpostnya Halo Halo Gua pulang dulu berarti ya Ya, kau pulang aja Aku sama Casey sudah cukup nih disini Oke oke Aduh aku mati kenapa ya ampun Mati kau V mau aku suruh untuk pergi sebelum ada orang yang gak sengaja mergokin aku ngobrol sama dia Dan setelah ini aku tinggal bunuh pilagernya Nyari efek bad omen sama Casey Terus mulai raid untuk dapetin totem of anai Nggak tahu Apakah dia bisa? Lihat, ini jam malam fokus-fokus Kai Fokus Kai Misi-misi penting nih Misi menyelamatkan dunia ini Lihat nih, lihat nih Kau bikin Nana Gimana caranya? Apa? Dia crafting-crafting Oh, pakai ini Crafting-crafting Gak jelek anjir Oh, udah Oh, udah Apanya? Banner shield-nya jelek Banner shield-nya jelek Keren itu bro Ardusnya kan hidung-nya besar ya Kalau yang biasa Itu gak ada hidung nih anjir Blurin Kita sampai di desa desertnya Gelo Dan sekarang kita mulai raid Eh villager-nya kau tutup dulu Iya ini dia, ini dia Ya ampun mati satu ada vindicator dong Buseeet Jauh banget lu Kayak-kayak-kayak Udah-udah aku udah punya itu Nah itu tuh sen Kita patah sen Eh Eh Padahal kalau lu pinter Dimana villager-nya pin Yang lu tahu Yang lu bilang itu Di hitters ya Brother Brother Oh iya anjir dia Lu bilangnya yang di deket Superman doang Jadi villager-nya Kira di situ doang ada ya Gak ada panik-paniknya anjir Dia tenang damai gitu Oh Dia dia Eh sorry sorry Masuk-masuk-masuk Disini karena servernya difficulty easy kali ya Raid jadi super duper gampang Bahkan revenger sama vindicatornya Gak nyeran sama sekali Tapi masalahnya Facts juga jadi gak spawn Yang dimana cuma pillager facts satu-satunya Yang bisa ngasih kita totem of undying Gak nanti lari mas tremendously Sama kita sen Udah lama banget kan Habis kalah soalnya Gak mau guys Makluminnya Ya udah lama Rafaizor-nya Jangan minta Baru kali ini aku Abah, Abah, Abah Baru kali ini aku Baru kali ini aku Abah Abah, Abah Ci Ini gampang banget ya Nah iya iya Ga dapat item masalah ya kan Baru kali ini aku Abah Apalah Akhirnya kita gagal untuk mendapetin Totem of Undying untuk Gelo Karena di server ini hal itu emang gak memungkinkan untuk didapetin Jadi aku sama Casey mengakhiri hari ketiga ini Dan besok kami akan coba diskusiin lagi sama Gelo Ini adalah hari keempat Hari terakhir aku untuk mempersiapkan diri Sebelum akhirnya malam The Perge dimulai Aku login lebih awal karena ada sesuatu yang mau aku siapin Tapi ketika aku masuk ke server Ternyata aku gak sendirian Vimau juga lagi online Dan dia bilang mau ngelawan Ender Dragon untuk mendapetin XP Aku pengen ikut juga Jadi aku langsung berangkat ke Stronghold yang lokasinya masih aku simpen Di perjalanan ke Stronghold Pas banget aku nemuin ruin portal Aku ambil obsidiannya Karena obsidian bakal jadi salah satu hal yang aku pake Setelah aku ambil semuanya Aku lanjut perjalanan Dan nemuin ruin portal lagi Dan aku lanjut perjalanan sampai akhirnya tiba juga di Stronghold Aku langsung masuk portalnya dan Vimau udah nunggu di end duluan Vimau Jadi semua pasirnya jatuh Sup dude Sebenernya kayak lo sampe kerilep anjir Ngediskor gue Vimau disini AFK bentar Dan setelah aku tungguin beberapa menit sambil mining obsidian Dia balik online lagi Disini Vimau berencana ngidupin Ender Dragon berulang kali Untuk ngedapetin XP sekaligus Enchanted Golden Apple nya Karena kayak peraturan yang kusebut di awal Ender Dragon, Elder Guardian, atau Warden Kalau dibunuh bisa ngasih kita Enchanted Golden Apple Jadi kita bangkitin naganya dan bunuh berkali-kali Itu menarik banget karena abis ada tangga-tangganya kan Harusnya gue itu gak ngepel Karena gue masih gak percaya gue di jebak Jadi gue ngepel gitu Apa? Panik Selat lagi Kalau misalkan gue gali ke bawah Atau gali ke sanding masih bisa Terus gue spawn wither jadi chaos Masih bisa sebenernya Bagus MLG nya keren Karena gue panik gitu Aku gak liat kan Dan gue posisinya bingung Coba liat video gue Gue bingung kenapa Pimo gak boleh ya Jadi gue bingung Kalau gue sendiri Pasti gue diincir beberapa orang Mumpung pagi Kau udah prepare rajas kelas bro Iya lah anjing lo gila lo Ada gas tir Jadi kayak misalkan Iya maksud gue Oh itu jatuhnya darah sejain Gak ada gak ada Gak ada Tahun ini tuh MLG 2023 Gak pikir film bakalan sama Iya kan Kau juga nonton Livestreamnya kan Tuh Liat aja Pimo Tuh Tuh Aku makan yang cantik Dari Ender Dragon Untuk yang kedua kalinya Dan sekarang Darahku udah full Berkat si Vimau Karena si Vimau Mau nyari exp di nether Lewat piglin farmnya Dia mau sambil afk gitu Jadi aku balik Untuk grinding sendirian Sesampainya di markas Aku mulai cari kayu Trading stick sama villager Karena ada satu enchantment Yang pengen aku dapetin Yap Aku nyari enchantment infinity Tapi enchantment ini Bakal aku pake Untuk menyempurnakan Jebakan yang aku buat Kalian gak bakal Exciting juga cuy Supaya gak ada yang punya Enchantment infinity juga Aku bunuh Librarian yang ngejual Dahat asli Dahat Aku pasang enchantment infinitynya Ke bauku Dan sekarang Aku berangkat ke spawn point Karena disana Aku udah siapin Jebakan terakhirku Nah itu Coba kalau gue akan mati Bakal seru mula Sandwich mati Terus gak ada Misalkan Berhasil bertahan hidup Tuh Pasti jebak Terus sandwich mati Di pertengan Kan gak seru Gak bakal membentuk cerita Tapi Itu juga dari semaja Halo Octavian Ya kita main villain sebenernya Kalau gak ada villainnya gak seru lah Dan villainnya same age Dia dikroyok Sebenernya Mada nyesek juga Gue gak Gak bisa ikut pvp Anjir Yel Woy bang sen Ada Mana dia Sini di atas Oke Nah Oke jadi Creeper farm nya gimana Creeper farm aku gak sempet nyoba Gak sempet nyoba Karena kan kemarin Fokusku cari totem kan Nah kau tau gak Aku lumayan jauh Nyari Apa namanya Post Tapi udah ku tandain Dan itu kayak Lumayan lawan arah sih Dan Ternyata pas raid Gak muncul Yang namanya Apa sih itu Yang bawa ini Yang bawa facts Evoker Ya evoker Gak muncul Nah setelah dicek Itu difficult kita Itu easy Nah aku gak tau Easy itu Iya easy itu Ngehasilin Apa kita bisa dapetin Totem atau enggak Itu aku gak tau Karena Bentar Kalau ini easy Kenapa bang sen Bisa mati dua kali Waduh 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 Gimana ya Itu sebenernya Hanya membuat Adrenalin ras Supaya darahnya Bersih Aku jadi kayak Wuh terpacu Ngepur Kali di awal Tidak di akhir Lanjut Nah itu sekarang Up to you lah Gimana Jadi kemarin tuh Cuman Jadi rencan aku Jadi rencan aku kan Kita lihat Sini tiga orang Aku bang sen Sedangkan yang lain Itu cuma dua orang Kenjok Pau-pau Fimo Blurik Ya tidak Nah jadi Karena kita tiga orang Kita pasti menang jumlah Jadi rencananya gini Kita bakal Nyerang biasa Cuma Pakai dua senjata Dua orang pake pedang Satu pake X Nah kenapa pake X Coba bang sen Tepis pake X Coba tahan Nah ke disable kan Oh iya Jadi satu orang nyerang pake X Pas dia nangis pake shield Ke disable Jadi yang selanjutnya penyerang pake pedang sama X Nah tapi Dua pedang ini Salah satunya harus pake knockback Jadi misalnya Kita nyerang Blurik Kita kan dua orang nih Blurik sama Vimau Anggaplah Kita tiga orang Kita ngeroyak satu Anggaplah Blurik Nah Vimau mau bantu Ada satu orang Pegang pedang Punya efek knockback Mukul Vimau biar dia mundur Cetak Mukul tuh cetak-tak Mundur Gak usah bangun Blurik Jadi dua orang ngeroyak Blurik Gitu Oh oke oke Cuman Ini kan bakal ada kenjok Pau-pau Blurik Vimau Nah itu Kalau misalkan mereka Berbarengan Kayak kumpul ke tengah Gitu gimana? Kita juga di tengah jalan Kan gak ada peraturan Ngumpul di tengah kan Buat gelut kan? Iya gak ada Tapi berarti kita nunggu Mereka gelut dulu? Boleh Nanti kita lihat Kondisi dan situasi Tapi cara gelutnya Kurang lebih begitu Oke 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 Tapi gini Sebenernya Aku ada planning Sebenernya aku ada planning Tapi gak tau ya Kau suka atau enggak ya Jadi Sebenernya nih Asumsi kok ya Vimau Blurik itu Nganggep Aku sama Kaisi itu Satu tim Tapi gak sama kau Iya bisa jadi Karena Di sini gelut bisa mikir Anjir Setiap Kau lock out Aku sama Kaisi selalu Masih di Masih di ini Gimana 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 rik? Gimana 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 rik? Nah Gimana 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 rik? Nah Jok Gelut bodoh anjir Gelut anjir Semuanya kau kayak minta Kau lagi gila ke gimana Aku lock out duluan sama Kaisi Pasti berdua tuh Kalo sandwich bilang gitu Kenapa gelut gak mikir Bahwa Sandwich tuh sama Pimo Jadi gini Aku udah rencanain cara Untuk ngebunuh Blurik Dan Gelo Udah sepakat sama rencana Setelah Blurik Anggap aku Ditambah dengan dia Cumannya bisa terbang Eh Gw agak nemu Elitra Gw agak nemu Elitra Jadi aku nyuruh Gelo sebagai umpan Dimana dia yang akan Menawarkan diri Untuk kerjasama duluan Ke Blurik Dan ketika Blurik Merasa menemukan orang Yang satu misi Dia akan langsung semangat Dan ngikut aja Sama planning yang Gelo kasih Yang secara gak langsung Mendekatkan dia Kelobang kematiannya sendiri Jebakan ini kita bikin Di desa-deser Karena selain ini Jadi tempat awal Blurik Sama Gelo ketemu Jebakan yang aku bakal buat itu Ngebutuhin pasir Dan di biome desert Pasir akan berkamuflase Dengan sempurna Dan setelah kaisi login Aku sama Gelo Jelasin rencana kita Dan mulai proses pembuatan Tau ada jebakan disana Tapi Gelo bilangnya Mau ngejebak eat sandwich Sek Masukkan suaraku kan Kalian Asli lebih dapet ya Jadi kan gak bisa Saya pengen jadi Halo Mohamad Amin Jadi kita pake Trap Sign Ya kematian Gelo parah Cuman Yang lebih nyesek gua guys Matinya Ternak Belum juga gelut ya Iya live streaming papau juga guys Wow 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 Keracunan Aduh ada yang tidur Kipin lah jadinya Ngajak-ngajak aku sen Eh kau ngajak semuanya kesini Kocat Coba sini gak sini Dungo Oh iya Ada punya driftster Udah bukan Waduh Kau ngapain Nyirang aku Kocak Itu ada creeper tadi Boong Udah mati kau bunuh Boong Aku gak ada bunuh creeper Dihiniatin salah sini Nah itu Yang paling nyeseknya Dihiniatin pimo Gelo Sandwich Seanjut Kita pake Angga TNT ya Gitu Petak Nah gua gak sama Pau-pau Itu guys Gak sama Pau-pau Takutnya Lebih dihienatin lagi Sama Pau-pau Sama Kenjok Gak Gak Dilempar item aja Lempar item Lempar item Gini-gini Terus cepe Cepe gua kurang percaya Karena dia jarang on MLG Gak mati loh Gak mati loh Bukan yang gold yang bisa ya Berhasil boom Anjay Seperti Larry Hidup 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 seperti Larry Acir Gelo udah ngorbanin Satu nyawanya Bang Jangan ketawa Jangan ketawa Gelo mau aja Lagi Cok Korbanin Ntarannya Beneran Sumpah itu gak ada yang Nyuruh Rick Gelo effort gitu Guys sumpah aku Geregetan banget Sama Gelo Anjir sumpah Ini bisa mau Aduh ketawa Duda ini Setelah mengorbankan 2 tumal proyek Akhirnya jebakannya jadi Dan terakhir Kita bahas tentang metode eksekusinya si Bluric Kan ada suara Kan ada suara ko Kan ada suara ko Maksudnya kau kan bisa jadi di posisi Kau tanda gak posisinya dimana Kau kasih kode Kode Gel Misalnya Anjir bilang aja Aman bro Gak itu aman bro Terlalu general Pokoknya kita bikin Service Wadidaw Jadi Wadidaw Eh Sen kau gak tutup Service Service Wadidaw Urusan kita sama jebakan udah selesai Disini aku Kaisi Dan Gelo Balik lagi ke base utama Rencananya kita nyari Enchantment Sharpness 5 Untuk bertarung di final day Dan Enchantment Flame Untuk nyalain jebakannya Bluric Dan tumben banget Si Cepet login Cepet termasuk player Yang jarang banget login di server ini Dan karena jarang login Harusnya sih Dia gak punya banyak waktu ya Untuk nyari resource Udah baik Jadi Aku kepikiran Bukan nge-trade Barang sama barang Tapi nge-trade Barang sama jasa Nah setelah aku coba C-C-P Dia respon dengan cepet Dia bilang kalau dia solo Belum ada tim sama sekali Bahkan dengan gampang Langsung ngasih koordinat base-nya Jadi aku coba Berangkat kesana Untuk ngajak dia berbisnis Aku yakin dengan kondisinya Yang jarang login Dia akan tergiur Sama buku-buku enchantment Yang aku tawarin Oh gila yang nonton 600 Thank you guys Setelah aku sampai di rumah Cepet Aku chat dia dan iseng Pengen ngaget dengan nunggu di dalam rumahnya Rumah Cepet Setelah nunggu beberapa saat Suara Cepet akhirnya mulai kedengeran Halo Bang Sen Aku udah nyampe atas Cepet Bang Sen gak ada ya Mana dia Halo Anjir aku kira ini awalnya rumah Paul loh Ternyata rumah kau Rumahku ini rumahku Rumah Cepet Wow 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 Karena Ini berkaitan sama Paul yang aku mau trap Kau mau gak Kita barter Aku tau Kau kan jarang login Jarang login kan Kalau jarang login Armormu masih iron Tadi kau dapet diamond Nah ada nightboard sekarang Aku asimsi Oh oke Aku asimsi Masih buku enchantment Masih buku enchantment Iya benar 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 Gua pengen 100 ribu sub Kau Akan aku kasih buku enchantment Protection Empat Shish Shish Cuman Saratnya Saratnya Kau Eh kau jangan kayak gitu Geli banget Aku pukul pake sampan Aduh 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 jangan Setelah berunding panjang Cepet setuju Untuk jadi informanku Dan kalau berkesempatan Dia akan bunuh Pau-pau Atau kenjok Sebagai gantinya Aku akan ngasih Empat buku protection Plus satu buku mending Menurutku perjanjian itu Lumayan oke lah Mengingat dia Menghilangkan satu nyawa orang Dan ngasih informasi Sedangkan aku cuma Ngorbanin lima buku Yang bisa aku trading Dengan gampang di markas Deal udah selesai Jadi aku balik lagi ke markas Tapi Baru sampai di markas Kaisi sama Gelo Udah berantem Bang bang Lihat nih bang Lihat ini bang Lihat bang Sen harus lihat Kelakuannya Kaisi bang Apa? Dia no Karena project Protection projectile Buat apa? Kita coba Buat nahan arrow kan Sen Dia gak percaya Ini nih Ini Mana hilang Mana Mending protection 4 gak bang Lebih bagus protection lah Kaisi Protection itu untuk general Kalau kau nahan arrow Kalau kau bisa Kukul pake pedang Gimana Ya tapi kan bisa Aku rencananya kayak Tambah yang lain gitu loh Sen Tolong Kenapa lu Suara lu gak kedenger Amma Projectile protection Amma blast protection Kita bisa digabung Semuanya Semuanya Oh Iya dia ngerti Gak ngecep risik Aduh ya Fokus adik-adik nanti Q&A nya di akhir ya Soalnya Paulus Eh bang Paul mau ini Fokus nonton Paul belum nonton ya Dia 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 lebih memilih ini bang Dia lebih memilih Projectile daripada Unbreak yang tiga Bayangkan Udah dengerin dengerin Aku sudah tidak ingin mendengar kalian berdebat Dengerin Jadi aku dapet beberapa informasi Setelah aku ceritain semua perjanjianku Sama Cepeng Sekarang saatnya kita mulai Hai 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 Aku gak expect anjir yang nonton 600 lebih Woh gila 600 orang Halo halo Bang kapan lanjut bunga lain Tuh Paul 600 blurig 600 Gila Merata ya Kemarin Bono gak diajak tuh Karena ini tuh project lama banget Dia sumpah itu Sebelum puasa gak sih co 5 bulan yang lalu Lebih 5 bulan yang lalu 8 bulan lalu sih Sebelum puasa guys Kita bikin konten ini tuh Lawat Aku sama Kaisi bisa ngobrol Sebagai aliansi yang sebenernya Oke Kau udah ngapain Si Cepeng Sebagai aliansi Sabar dulu Jok Tapi Kenjok langsung ini cowok Eh nantinya Langsung apa Bilang aja lu Semua kupu di server udah aku pegangin Asal semua perjalan lancar Baru dateng lagi Lu niat mancing pas minta makanan itu Ya kan Berdukar informasi Jadi aku chat dia Dan sambil nunggu Aku sama Kaisi trikayu Aku encan bauku dengan flame Terus beli buku protection untuk cepe Sayangnya Beberapa menit kemudian Vima bales dan bilang Kalau dia masih sama blurig Aku gak maksa lagi sih Takutnya blurig malah curiga sama Vimao Jadi aku sama Kaisi nunggu Sambil nyari kayu lagi Setret lagi sama villager Sampai akhirnya lu masuk kumpul tuh Empat buku protection untuk jepe Gak cuman itu Aku juga beli buku sharpness Pasangin di pedangku Upgrade bow Sampai jadi power 3 Oh iya Biar ge lo seneng Aku juga beliin sharpness 5 ini untuk dia Biar ge lo seneng Biar ge lo seneng It it banget Hei jangan gitu Cahanya diskusi Bangsen bangsen Kaisi kai kai Bangsen bangsen Nah Jadi gini Keadaan sekarang tuh Runyam banget Entah itu dari Aliansi Entah itu dari blurig Semuanya Cok mulutnya Pimo ini Aduh Gak tau gua Baru tau sekarang Akhir High level banget Next level Next level Marah marah blurig guys Udah 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 yang namanya tuh Hmm Apa ya Udah netherite armor dia sekarang Aha Terus Encananya itu udah 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 OP banget kalo menurut gua Dia punya rencana yang Kalo kata gua sih udah Kaya ini tuh kayak Dabi di Hero Academia gak sih Sekarang Sekarang Setau gua Dia lagi nyari XP Untuk dapetin sharpness 5 Oke Sampai sharpness 5 nya dikasih tau Dan dia udah buat Apa udah nyari golden apple Informan bro Itu yang disebut informan yang baik ya Kita legend cuy Terus dia Ada enchanted golden apple Yang kepastinya dia udah max Darahnya max 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 Kalo kamu ngerokok bang Iya Gapapa sih Yaudah Kalo gak apa apa Yaudah Yaudah Kayak menyesal gitu Abis itu pasrah Sen Apa Kau tau gak Tadi waktu kau nyuruh aku nyari Iron Aku dapetin apa tau gak Apa Oh my god bro Gila bro Darahku tinggal udah pas banget ya kan Jadi gini Tadi kau kan nyari aku nyari Iron Hah Sandwich Apa nyari Iron gitu Nyari Aku coba ngejelajah ke agak jauh kan Ternyata aku nemu dekat kayak Apa sih namanya Spawner gitu Nah Disitu kayak Gakmungkin jika aku dapet Enchanted golden apple Pas aku buka Widi dapet Langsung makan Langsung makan Oke Jadi Kalo lu pada Kalo mau Golden apple Yang enchanting Yang enchanted Ini bisa sih malem ini Kita kumpulin buat lu dua Lu buat lu dua Buat gua dua Itu bisa Karena gua punya ghastir Gua tinggal cari Ehm Ininya doang Masih ngeblur ya Gua tinggal cari Apa namanya tuh Tinggal cari blast rod nya doang Jadi kalian bisa dapet XP Kalian bisa dapet Enchanted golden apple Kalo mau Ayo dari sekarang Ayo ya ya Boleh Udah belum Ya aku dapet berkali-kali Eh Kataku juga sesuai ini Sesuai effort Aku Gak diem dapetnya juga Anjir Aku ekspor sana sini Satu atau dua doang Beberapa kali main sub ku kunjungi Terus kayak Si Herman apa kabar Pim Apalagi ya Pokoknya bener-bener aku nyari Dimana-mana Kita kemarin tuh udah pindah bang Ini bukan suara DC guys Suara di video emang Karena 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 yang blurick tau yang itu Tau Karena lu Udah 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 berhianat bener-bener berhianat itu Nah itu bener Gua ngasih tau Vimau Untuk buat potion utamanya kita butuh blaze road Dan netherworld Yang dimana kita bisa dapetin lewat fortress Tapi sayangnya cuma satu fortress yang aku tau lokasinya Yaitu fortress yang aku, Vimau dan blurick temuin Jadi aku harus balik ke lokasi Suherman Dan nyari fortress lewat portal yang ada di sana Karena kalo dari portalnya Suherman Aku tau arah ke fortressnya Sayangnya aku gak nyimpen koordinatnya Vimau juga berniat untuk balik ke markas Suherman Tapi disini aku sengaja Nyuruh dia balik lewat nether Sedangkan aku bakal jalan lewat overworld Kemauin sendiri Karena yang online lumayan banyak Aku takut aja gitu Ada orang yang gak sengaja ngeliat kita travel bareng Ini sih Untung aku punya ide itu Abis ini ya kan Kuliat kau kan Yang ketemuan tuh Abis ini tuh co Sebenernya sudah banyak Banyak Apa ya Banyak apa Banyak hal-hal yang sudah Sangat-sangat kotor yang aku lakukan Untuk membentuk aliansi di tengah aliansi ini Bersikembang Bersikembang Ini aku ngapain cowok Ini apa cowok muka ini Hidup Katanya pantat Ada yang gak jadar tuh Dikiranya pantat Tapi ini kita Pantat kah ini Nyari Blase root dulu Prioritasin Enchanted golden apple dulu kali ya Kalau memang misalkan gak bisa dapet potion Ya udahlah Gapapa Dan entah ada apa Bang lu kalah gak sih Bapau Kenjok Ada di markasu Herman Eh yo Wih gua gua Untung gak bareng kan sama Vimau Guys gue lesh Cancut 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 Cancute Cancute Eh yo Cuma aduh Aliansi yang satunya Aneh banget tuh orangnya Aneh Wih yo 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 Tengah ya pertama pertemuan Ngomong apa sih Kenjok Kenjok Gua dipalakin Tengah suherma Eh yo Wih Wih Eh yo Wih Pantek Eh yo Wih kalian Eh yo Wih yo 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 chill Yo chill Eh eh ini udah malam depan Apa Apa yang kalian rame wede Bagaimana kalian bisa tau Kita sedang disini Wih deh deh Teori-teori paul Mata-mata Kau jangan nge-stream Cok Cok disini aku langsung gini Cok Mikir Fimo nih Wah masa Fimo ngasih tau Cok Tapi padahal engga ya Ketemu emang pure ketemu kan ini Iya emang pure ketemu Pure ketemu Ke sini-ke sini Pimo gak ngasih tau Gak seng aja emang ketemu ini Hei Dia stream style Wajok-jok gua curiga sama Fimo Jok Jok Tapi bener kecuriganya Kita lagi nyari ini Villager Outpost Apa Gua itu loh Masalahnya Lu gak Lu lupa Gak ada zombie Ya kaga ada gua Gua gak tau guys Woy wey Cepe-cepe mana Cepe-cepe Cepe-cepe Ini semua cara mana Ketut Gua sedeket-deket Jadi gini Ini tuh Wah siapa yang bikin ini woy Anjir Penistaan Jangan dia pusing Jangan dia pusing Dia pusing Oh Oh Jadi kalian target aku Waduh Ini Gini 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 Jadi Sandwich Sandwich Sanggcund Dulu 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 Gua sama Bang Sen Gua sama Bang Sen Sama Blurik jadi bersatu Tapi semenjak dia nih, pergi babi kau ya Terus sama Iya, dari semenjak dia pergi Kau jangan macem-macem Aku mau pake salmon Semenjak dia pergi, Lurik pergi Gua sendiri apa-apa gitu Pimau sendirian Dibakar ceseorang tuh Guys, guys, guys Kita cemperin cepet Lurik marah-marah deh, lurik guys Bayangin guys, berapa orang nih? Satu, dua, tiga, empat, lima orang Nyari cepet doang guys Iya, cepet doang Keren gak lo ha? Nyari cepet seorang What the hell Kau, Pimo, Pimo ya Kau mau minta baruan ke Pak Kul juga gak akan bisa menang, bro Sorry-sorry aja Buatku semakin membarang Sama deh, marah Bewa no armor Besok, kawan kita makan hari ini Besok Waduh, nyaring buninya cuy Rujing Winji Kau yang punya skill diam aja Iya gitu, tong kosong nyaring buninya katanya, guys Gila Pada, sciwar semua, guys Sciwar semua, guys Sciwar parah, ya Permanental semua disini Oke, disini Kenjok bener-bener percaya diri sama skillnya Pegang omonganku Aku akan bunuh dia di malam The Perch Musuh dalam cangcud Musuh dalam cangcud Dan disini kita main peran Untuk saling manas-manasin satu sama lain Nyari satu orang dong gak ketemu Lu gimana nih, ceritanya lu lah Udah alien di sama siapa nih sama ini Ini langsung dia Cekatan ya Nah, gelo Woy, gelo titip Disini mereka apa ya? Main ini, cok Psikologis tuh biar gue gak percaya kalau Bimo tuh Bener Si men sih, gua lagi skidil gue Oh jadi, oh bukan Mikir aja, coba Kau kenal lagi gue, anjing Oh men ini, semua Malas Thais Gak tau Thais Bro, bro, bro Kayak, kayak Sini, kayak Pumbulian Maksudnya, kayak Mereka enggak tahu Masih ada next contentnya Pokoknya tunggu tanggal main Coba Berenang Gak banyak comment ya Tunggu tanggal main, bro Abis ini, Gelo Masih fokus Oh, belum Kalau begitu sama mereka Karena kebetulan targetnya sama Aku aku sama kaisi ke fortress untuk nyari blaze dan mereka juga ke fortress untuk nyariin cepe yang tersesat tapi ternyata fortressnya cepe yang tersesat wooo cepe yang tersesat kenapa gaada deh oh kali ini mabernya malam ya iya ini gaada dapet baru aja aku pengen kunang nyari blaze sama kaisi aku dapet chat dari vimau yang bilang kalo pau pau curiga suruh cepe dia siapa setuju abisnya kita buat simulasi maling kunang karena si cepe salah ngirim ce mana sih sudah diskusi ya katanya sih bisa bisa gimana kai siap bangsen keren banget itu kaisi gaada aku gila sama aku ya ngelakuin kesalahan kaya gitu tapi karena itu sekarang cuman vimau yang bisa aku andatin next konten yang gimana guys apakah selesai juga kita membuat maling kundang simulasi nanti ga jadi batu guys tapi jadi apa bangsen cuma ada dua kemungkinan jadi aduh gimana ya jangan 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 joks internal berbahaya gel berbahaya berbahaya jangan sebut dan daripada pusing mikirin cepe mending aku lanjut nyari blaze dan nunggu informasinya pasti dari simulasi cerdas emang cepe cerdas banget co gila lu ini udah capek banget ini udah lembus masukin aku ke stream ul bisa ga? west cam? bisa bisa, lawan cam dulu setelah blast road untuk potion cukup kita langsung berangkat stronghold bunuhin banyak enderman disana untuk dapetin ender eye dan crafting and crystal berhubung udah dikasih gastir sama aku sama kaisi akan manfaatin itu untuk nyari enchanted kok gitu gel? jadi nganjir woy gila langsung close to done gitu gila langsung close stream gua oh abis live stream live stream lu mati lu oh bisa juga sih ga lu ntar so non cok yang nonton eric banyak banget gila iya gua juga go kill keren gua keren banget bang mau masukin camnya gelo guys siapa yang setuju guys aku bang aku bang aku punya pilihan baru guys namanya iii guys liat nih ubur-ubur berpimu dikenalin juga tuh ke penonton tadi dikenalin ke gua aja itu sekarang ke penonton tadi yang nonton cuma 4.50 di streaming ku jadi aku ingin memperkenalkan kepada 600 orang disini guys cuman 4.50 katanya cuman anjir eh cuman 50 50 bukan 4.50 ya sorry sorry tipu tipu eh jatuh iii eh jatuh betulan hmmm 350 kok lu ganteng udah guys kurang satu sih ini bangshen kapan paste reveal ya waduh aku punya foto bangshen ga mau tempe lu guys bangshen kapan paste reveal guys ah udah malas malas ini nih foto bangshen nih oh bentar 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 kayaknya oke aku bisa masukin langsung dari foto oh iya ini bisa nih aku bisa nih eh jangan gel enggak 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 jangan gel lu mah nangis tuh dia jangan ini ada aku yang maksudnya yang share aku bentar guys bentar guys mana bangshen ku masukin bang taruh ya di discord kalo mau on cam bareng di discord berarti gua gak bisa gua kan nge share screen gak bisa gua juga gua kan lagi live nah gimana masuk 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 ya udah kita on cam on cam di discord aja semuanya halak sudah mau masukin kalian bapak ya cok ya udah kita on cam di discord aja nah ada bangshen juga guys kita on cam di discord guys sabar guys halo 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 cuy zap 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 cok mukaku tuh potong guys kenalin inilah iii sebuah makareng ku buat selama 4 jam mis ada yang komen beneran roti kalian bisa menonton pembuatan iii di channel channel yang ini guys yang ini yang ini oh gini gini sabar guys nah gelo lab itu guys tonton disitu emang manusia roti guys mik pelunas hutang jangan kebarin guys ini 600 orang aja 600 orang aja sen sen kata pimo itu bisa ngelunasi hutang waduh woy jangan disebar gitu rahasianya pim tolong hey no ada herudin itu kenapa dua ini ya pimo lu ga diajak pimo udah pimo keluarnya pimo cantik amat sen meh rotinya ngeselin banget pimo hajir kece eh ingat ga boleh toxic di live stream guys ga boleh toxic ga boleh toxic adik-adik lu kenapa dada lu on cam lah bang sen udah halo 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 kenapa dada lu oh ada itu ini ii cuy lu liat mahakarnya cuy liat nah gini ya guys ya kreken ya bentar lagi bikin channel gelo diy guys buruan subscribe guys oh itu kreken ya gelo diy dari siapa tuh gel ini buat tote bag tote bag isinya kapas ini baju bekas belakangnya wih keren sekali wih terimakasih kakak anggun kenapa langsung langsung meledak-ledaknya itu sari roti roti sari sandwich ga kek moco kakak anggun pernah ga dibuatin boneka sama si bang ayo review lagi bentar guys sabar aku ada boneka gue jelek banget ada yang komen gua ada juga boneka jangan dibaca aku ada boneka keren cok ditaruh disini iya gua juga ada boneka nih boneka gua mana dikeluatin coak udinnya mana buat dakutin pawel kalo lagi di discord hahaha dia cok angin dia on cam hahaha dia on cam itu beneran serem anjir itu beneran serem anjir itu beneran serem itu beneran serem itu beneran serem itu beneran serem beneran serem let's go let's go let's go let's go guys ya play ya mana kok ga share screen loh iya loh iya loh iya lah kok ga ini rick kok ga liatin videonya liatin kan di pawpaw oh iya oh iya oh iya nah kita show party pesan nih diliat kaki sini keren nih kau pake enderper kan aku ngeri deh cumpah cok ini tuh difficultnya easy cuman ender dragonnya kurang ajar cok beneran keren 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 banget jir bisa dua kali ya jir loh bisa git lanjut bentar bentar aku nangis mati dua binat matinya satu anjir diletakin siapa Wah liat live gue, keren banget Gue kebisa eh Sumpah sudah kayak udah baca wapas Eh kok gini Kalian habis nih Jadi entah besok bikin breathing stand Kok ilang Disini kita cuma lawan naganya 2 kali Coba ngasih tuh selama nonton matanya sipit emang gini ya bang Dan untuk posisi hal aku buat di hari kelima Dia ekspresi rote tuh kayak nipit loh Gak molek Kurang tidur Bukira jangan Jangan bojoks Jangan lah Gail tolong Oke samar guys Bahaya gila ini Seru cok Menantang adrenalin Gail kenapa kau terhasut sama sandwich Gail ma? Dan tepat jam 2 malam Kenapa? Karena aku sedang pusing mau mikirkan Seratus hari Ini ruff ku jadi aku iya iya aja Ayo sudah Padahal gimbet Aku kelupaan kalo kita belum punya netherwords Disini aku keinget kalo aku Aku tidak merasa Aku tidak merasa Jadi hari ini aku mau balik ke markas Suherman Untuk ngambil netherwords yang ada di chest Sekaliannya pasti Suherman Nanyain kabarnya Eh aku mau nanya Apa? Ini kan habis kita mabat Habis malam depur sini kan Kita kan masih mabat draft kan Bentar 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 Kita lihat dulu ini Weh dati di QnA Eh dati Sandwich Cangcut Dibalas Sandwich Cangcut Sandwich Cangcut Sandwich Cangcut Ini pas bikin naskah bingung Ini kekek Lucu atau serem ya sebenernya gitu Sandwich Cangcut Cangcut Kalian tau gak siapa yang ngeti guys Coba tebak guys Comment guys Coba gelap di situ guys Ada ga, ada ga Ada sepetah gue Mau bakal juga harus nonton Anjay Let's go Sandwich Cangcut Itu banteng itu Apasih banteng Gada tanda ke co Cang Gopet nih guys Mik gua jatuh Banyak yang bilang banget itu banteng Bapak kau bantengnya Tebak co, siapa yang nulis itu guys? Kenjok, Paul, Paul Kenjok Paul Kataku Kenjok, Vimau Aku, Pau, Pau Siapa lagi nih? Pengen tau co, kayak mereka ini Ya kalau gue ngendok bisa jadi Kenjok, Pau, Pau Kenjok atau lu, Papo dan Kenjok Kenjok bang Plurik Plumar, kejauhan hampir Terima kasih ya Gua tidak secabul itu ya Gelo, Pau, Pau Kenjok, Vimau Cepet, cepet Cepet Cukup gak ada masuk ke guest ini Coba aku di fitnah Sudah di hianati, di fitnah Dahlah Terus ada yang komen gini Itu yang bunuh Swerman, Plurik Mana ada gue, anjir gue nyapa malahan Terima kasih Loh siapa yang nulis cowol Kalau aku tau siapa yang bunuh Aku bakal langsung eksekusi dia Dengan cara apa-apa Aku nonton di Youtube ya Pantes beda Bukan aku pirli asapirloh Bisa mencengcut Aku balik dan nyoba pakai portal nether yang ada di batas Males banget intimidasinya kayak lawat Jadi bingung nge-scriptnya Gelo yang nulis So ya Aku berangkat nether fortress yang baru Dan baru sekitar 10 menitan aku jalan Hoki banget Aku udah nemuin nether fortress yang baru Aku masuk dan coba explore isi nether fortress ini Buka chest dengan ekspektasi dapet nether wars Ternyata tidak ada nether wars Jalan lagi kita bakal nih Nyari fortress yang baru So aku harus cari nether fortress yang lain Kita dapet hot tourist challenge Faction emang diem dinnya Sabar gak si focus Oh ini dia ini Oh my god Oke kita tandain dulu Kita tandain dulu jalannya Please semoga ada nether wars Oke itu satu-satunya Cucupnya tuh gak ada orangnya Tapi di hosting aja Ya kau ngapain Ini nge-sust gitu Coba gue liat ya Kalian harus tau juga Kalo nether fortress yang ada di soul sand biome Bakal ngasih spongebob yang lebih tinggi Dibasih nether fortress Dibasih nether fortress biasa Jadi disini Solo dan login sehari gitu Keras banget Cep ya Cuma nyari nether wars Setelah itu aku mau balik Cep ya kalau gak salah Dia bilang tadi Nether wars Yes Cuma kalau misalkan ada chest Boleh-boleh lah ya Enchanted don't enable Diamond Gak ada Woy 800 fuse guys Gila Nope Aku ambilin apa aja yang jadi targetku di fortress ini Beda sama fortress yang sebelumnya Disini malah luas banget Aku lumayan banyak dapet di nether wars Setelah loot Harusnya sih balik ke rumah Tapi karena aku lupa koordinat nether portalnya Aku nyoba untuk benerin ruin portal yang akan temuin di deket nether fortress ini Terus balik ke markas lewat jalur overworld Jatuhnya sih memperjauh jarak jalan ya Tapi koordinat nethernya Kayak sih istirahat ya Abis-abis ini Aku cuma nyimpen koordinat markas lewat overworld So ya Aku travel jalan kaki Jauh dikit Gapapa Yang penting pulang dengan selamat Aku udah expect sebenernya Kalau bakalan jaraknya jadi jauh banget Tapi ini 7.732 blok Gokil Travelku yang paling jauh dari semua videoku Dan pas perjalanan pulang Aku nemuin ruin portal Nanti di pas videonya beres Yes Kenapa gel Setelah itu aku liat desa Berharamnya sih dapetin enchanted golden apple lagi Tapi nihil Disini aku cuma ambilin neger Rewind stand Dan juga semangka yang aku amanin untuk buat motion ke depannya Di stand lain nih liat nih Oh kok masih live gel Nggak enggak Diing Diing Ya serok aku tinggal satu dia mau beliin guys Diing Diing Saatnya perang Eh pulang 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 Sabar dulu Ini grinding sendirian buat potion sendiri aja Setau aku ada teman Coba bilang Nanti bang aku bakal login gitu Malah ngepuss draft Woh satu kali Mantap Wow Wow Oh ini kok ngerjain rough gel Iya kan aku panggilnya rough Iya aku sama gelo ngerap Anjir Makanya dia sampe ngechat di discord Bau roko surya Ada juga ngechat sampe WA Iya Bayangkan anjir Nggak nggak Aku bilang ada juga kok yang ngechat WA Oh iya itu hampir menghancurkan semuanya Tengahkan tiba-tiba Tengahkan tiba-tiba bulu ngechat Tengah Badi cuy Tumen-tumenan Entah apa yang dia lagi pikirin ya Tapi aku coba tanya dulu Apa yang dia mau sebagai pertukarannya Dan dia cuman bilang Mudah aja Dari kalimat ini Feeling ku bilang Kalau dia bukan sekedar trade barang dengan barang Jadi aku ajak dia ketemu Untuk bahas detail penawaran ini Ucup Oh ucup tuh buluriknya Nah ini Gua Nge-make sure Nih sandwich sama gelo gak Gitu Tuh bener teoriku gel Jadi bener aku ngomong Gelo aku bunuh pertama Teoriku Blurik Mesti nebak gitu Anjir I did the right fool bro Serem 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 Udah What is Ini pagi ya Sen Eh Pagi kan Gak agak malem Nanti nanti Soalnya ada sesuatu yang mau pusulipin Makanya sengaja dari awal Ya bener Dendam pribadi Di Relive Di Relive kita semua punya dendam Kayak Gua Wey Wey jangan menggiri ngopi ini Malas Enggak guys Sebenernya kita sudah solid lagi ya Sudah serem Ah matinya gitu Iya Nonton videonya gelo guys Kita abis konten ini Dim-diman 5 hari guys Bentar Kita taruh dulu Iya Iya memang Ya guys Apun sama blurik Masih record rough itu ya Cepat Iya malah ditonjok zombie Tadinya masih record rough Tadar Eh zombie Don't you do that Kok nge lag Ini seorang yang ada Red armor Ini scene paling favoritku juga Salah satunya Tidur berdua Langsung bertiga Dia melahirkan Vmong Iy Kenapa gerakan tangan gitu ya Sangat-sangat menjepilikan Yang ada armor diamond ya Gak usah begini Gak usah begini Gak usah What 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 Lui Gak usah Langsung saja kah Pada indie nya Langsung aja kah Pada indie ya Santai dulu bro Gila ini serem banget aku liat-liatnya ini ya Kau Amat tidak Iy apa Kau jangan sentuh-sentuh Red red ku Iy Iy Mau aku Oke Oke Kau sombong sekarang Ada satu angle yang kusuka Rik Disini Aku udah sombong sekarang Udah jauh lebih kuat dari sebelumnya Hah Tum Gila Oke Oke kita langsung ke Bo Malas Malas Jadi Ancient Debris Atau yang udah inget Itu dulu Pertanyaanku Aku gak bakal ngambil yang Ancient Debris Dan yang pasti itu ini sen Kau kemana Itu Iya itu Kau inget aku masih deal Wah di ghosting guys Bayangkan Nunggu di tempat Suherman Oke menarik Ketuk Kagak lu bikin base baru Satu hari puel Satu hari puel Sama Nyari Pimo Cukup mudah Oh iya gitu Apa Kocak Cukup mudah Seperti yang kubilain di awal Waktu dulu Luring waktu itu Nge RP-nya masuk ke dalam Dalam Aku takut Jiwa raga ya Cukup mudah Oke 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 Udah pernah ketemuan gak Bang sama semuanya Saran kalo ketemuan Jangan lupa buat video Jadi sebenernya guys Guys tau dulu Ya Terlagi Gila menikah guys Let's go Let's go Let's go Jaminan Jaminan bahwa Malas Aku Minta Kalo Kenjok nyerang Aku dulu Nah gue ngerasa cupu disini guys Emang bener Gue gak bisa pipipi Disini Bang Sen Menghianati Eh berbohong guys Ya lo ngapain nih Pilaran baru namanya Kok berbohong Dengerin dulu Dengerin dulu Dengerin dulu guys Nge-cover Oke Oke Itu saja jamin aja Itu aja Berarti Aku make sure dulu nih Biar clear Kalo misalkan Kenjok nyerang kau Aku bakal nge-cover kau Gitu Iya itu doang Oke Menarik Tidak terlalu sulit Tidak terlalu sulit Kalo ngomong-ngomong kau Sedang koalisi dengan siapa Aku cuman sendiri Kau kemana ha Kau kemana Aku 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 tanya Kau kemana Aku sedang mencari caraku tersendiri Bahaya Bahaya Ya matamu Ada beberapa hal yang Memang berbahaya Dan Gara-gara hal itu Aku harus mengubah Haluanku semuanya Semua strategi Banggil ngapain lu nyebin-bunik Kayak wangi Cok Oke Oke Cuma saja Aku Tidak butuh omonganmu Ambil saja itu Yang Ingat Yang kubutuhkan Kau harus meng-coverku Kalo Kenjok menyerang Oke Kalo Kenjok nyerang Aku cover kau Oke Karena Aku ngerokok Rik anjir Aku Harusnya Gini ke Gue juga ngerokok Rik Pas dulu Rik Oke Bales Kalo masalah Kenjok Mungkin Titit kata gue Gue dianatin lu juga Nih kaya Kenapa Gelo Kalo Gelo mati Gelo dari awal itu Udah terlalu Seribu viewers Udah seribu viewers Lanjutin bungul geng Eh Bungulen Aku juga taruh kepala Tire Aku gak mau Aku lagi juggling Gelo itu terlalu overpower Dan aku Aku asumsiin si Gelo sekarang Lagi setara sama kau Pak Bian gak ikut kemarin Magang nasa Disini aku bilang kalo aku akan bunuh Gelo Supaya Blue Rik semakin semangat lagi Untuk kerjasama sama Gelo Tuh Gelo Disi tuh planning gue Kalo kau Tidak memenuhi omonganmu Diserem Kalo kau denger suaranya Sumpah aku liat audio Aku liat visualnya Mas Roti lapis Kau Menjadi Mas Roti bakar Oke Serem banget tuh Mas Roti bakar Emang cukup mengintimidasi juga sih Jadi Tapi aku pertegas lagi ya Aku pertegas lagi Jadi Tuh sampe berapa kan Tiga kali gue pertegas ya Rika Iya Aku juga pasti banyak urusan Oke Aku pertegas lagi Jadi Netherite Inget ini Adalah Perjanjian antara kau dan aku Dimana aku harus ngelindungi kau Waktu Kenjok nyerang duluan Iya kan Iya Dan Satu Sama Kai Si juga Sama Kai Si harus aku info Untuk gak boleh nyerang kau Iya Oke Disana gue Ada dua kemungkinan Bareng Pimo Gelo sebenarnya aku Gak ada hubungan apa-apa Terus Plan B Sama Gelo itu Dan Pimo gak jauh Udah lah Goodbye Oke Karena tapi itu Gerakan yang tidak direncanakan Gue buang roti Dari seorang roti Dia minta aku untuk Ngelindungi dirinya Dari Kenjok dan Kai Si Tapi dia gak ada Sama sekali Ngelarang aku Untuk nyerang dia Karena Bahkan sebelum Dia bisa ketemu Kenjok Malah jadi Blurik ngeprek Pake jebakan Yang udah aku rancang Sebelumnya Gue dibilang donat Ini blurik donat Disodong Sampai di markas Aku buat smiting table Untuk masang Netherite ingat Yang dikasih blurik Ke diamond chest plate Yang aku punya Selain itu Aku juga buat chest Untuk rapiin lagi Potion yang udah aku buat Karena aku buatnya Banyak banget Mulai dari Potion strength Potion speed Duh aku gak perawan guys Ditusuk Potion of harming Dan bukan cuma Untuk aku sendiri Tapi juga dipake Untuk Gelo Kaisi Sama Rangka 4 Banyak banget Kebetulan setelah Potionnya jadi Wimau login Cok niat banget Cok gua Incent yang penting Ada incen Wimau Belajar Apa Pelajar agama Sampai KN Informasi apa aja Yang dia dapetin Waktu dia sama Pau-Pau Nah ini ul Informan sejati ul Woy Intel anji Akhirnya aku ketemu sama Pimau Dan kita Mula dikutuk Woy Pim Apakah Aku seperti Arab ya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Kok liat gak Armorku bro Udah 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 Oke oke Kita bakal Kita bakal ngomong disini Kelakuan juga Selakutnya diganggu sama pillager Sini-sini Sini-sini Blakam Amin Pau-Pau Ngajak aliansi Itu Ngajak aliansi gua Paul gimana direaksinya Paul Dia Katanya Lu ada aliansinya Katanya Aliansi Gua gak Gua gak ada aliansi Dan disitu kan Gua kan Apa namanya itu ya Kesempatan masuk Kesempatan masuk kan kita tau cepenya dongok banget kayak gak tau gitu ngerjain tugas kadang gak bener apa diantara kita sama yang bunji cepenya siapa guys? dongok emang dia dan bener aja pas gua ikut pau-pau dia mau nanya enchanting table dimana si cepen ngecam siap bangsem katanya woi woi cepenya gak sih ini katanya woi 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 i'm your phone siap bangsem wah hati-hati nih cok katanya begitu kata gue what the fuck nah dengan situ gua kayak ih dong minimal ya kalo cepenya salah kirim dia basa-basi lah kek siap bangsem terus kayak apa-apa gitu kan ya diam dia coknya semakin yakin dong gua anjing minimal woi salah kirim sorry bla 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 enggak co gue udah tau nih udah pasti pasal banget anjing orang paling dongok parah banget di sini orang paling dongok yang paling dari pada ngancurin rencana apa si cepen ngancurin rencana kita mending gua ikut masuk aja nih masuk ke tempatnya pau-pau aliansinya pau-pau karena di blurick juga kau udah dicurigain juga kan nah iya 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 nah dan dan lu tau emm gak ada blurick curiga sama lu gak ada ini lu harus hati-hati sih kayak pertama kali orang yang diincer itu lu bangsem dan 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 kenjok dan eh apa kenjok dan pau-pau itu buat emm respawn anchor oke 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 iya ini tuh bisa lu ngeledakin lu kayak itu ardar ardar pokoknya makanya gua bilang lu emm siap-siap bangsem lu harus approach protection biar lu iya co bocor co anjing biar lu nge-reduce damage nya lah sangat detail intral sejati Ohhh Oh ya 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 Pimbo bisa keterima, bawa kerja di Bin ya Pim, lamar aja Pim Dia panggak terima dia yang ketangkep Satu 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 lagi ke orangnya Parah Jadi gini Bang Sean Jadi dia kalau Nggak, kalau kencok aliansi bareng gue Bisa lebih OP lagi Rido segala macem, gue gatau kenapa di market call on tapi kalo perencana pertama pas ada cepe itu dia bakal eh sorry guys, suara hujannya tembus gak? ketengah, lu ikutin aja mungkin yaudah, commute ya, gapapa, gapapa dikit mereka bakal pancing lu ketengah ketengahnya, cara mancingnya tuh dengan si cepe ngasih aku informasi palsu berarti ya? mungkin, kemungkinan bisa kayak pokoknya, ngejar cepe lu ngejar cepe gitu kan, nge-trigger cepe terus, si cepe bakal ngasih lava ke lu dan kenjok bakal backstep lu dari belakang ngelukongin lu dari belakang terus, gue sama Pao Pao katanya itu rencananya, pengen nembakin dari atas dan itu lu gak bakal bisa gerak lu gak bakal bisa gerak kalo lu gerak, itu juga bakal dikejut kenjok udah gitu doang jadi gini, harusnya si rencana mereka tuh gak jalan karena pertama yang aku lakuin itu kan aku nge-trap blurig yang which is aku emang sembunyi banget mereka pasti gak tau tempatku tapi tempatnya itu kau tau lah itu di desa desert dimana kayak blurig trading itu aku bakal jam di bawah ketika blurig mati harusnya kita dapet resource netherite kan nah si gelo itu tau udah berpikir blurig mati itu udah yakin banget gue ya dan dia itu dan gue itu ini sen apa makanya kau jangan muncul apa namanya sok anjir bukan sok apa ya dendam sama gelo ya bukan gel kayak masih gak percaya gitu anjing gue kejebak terus gue ini ender pearl ini aku udah minta maaf sama kamu ngerik jadi aku minta maaf dari resmi disini dik oke lu gak enak nih rik barahir aja dik untuk blurig aku minta maaf untukmu puas puas gak jadi gak jadi puas sebenernya pun aku punya bow infinity jadi walaupun aku nanti pake invisibility potion niatnya aku nyerang dari jarak jauh kalau gue gak shock ya masih bisa gali ya itu ya kalau ya masih hidup udah lari udah lima enam bulan 8 gelo enggak gak bulan 5 bulan 5 7 kali oh 7 oh kasih parfum ini harusnya yang manis-manis loh gak punya harusnya vanila anjir gimana bang atau gue bunuh atau gak usah jangan pokoknya urutan sesuai urutan biasanya kan chaos tuh chaos nah ini kita harus sesuai urutan 1 blurig dengan trap 2 2 2 cepe 3 paul eh 3 kenjok kali ya atau paul paul dulu deh kali soalnya paul kayak gak terlalu enggak 2 dulu gak sih 2 paul 3 kenjok kayak kemarin cepe ke terakhir kita bantu cepe dulu kalau misalkan cepe kalah kita bantu cepe dulu kalau misalkan cepe menang kata yang bunuh cepe pertama oh iya hati-hati bang sen mereka punya arrow yang namanya invisibil kayak ngedetect lo kalau lagi invisible jendera siapa cowok kata pirling ini membelah diri ya jadi gak punya jendera oh dikasih tau semua anjir dan enderple 2 dia menit cowok kalau ini pirling nanti dia tunggu lagi terus juga ada ibu kayaknya nulis ini ul oh ini yang harus dikasih tau oh ini yang harus dikasih tau oh ini udah diem dong informan paling the best anjir jadi aku bilang informasinya dari jepan karena aku juga udah nganian ngetrade informasi gitu kan karena supaya mereka juga gak terlalu lemah banget oke 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 karena pokoknya gelo hidangan terakhir ya pokoknya ya hidangan terakhir anjir oke baik baik kira deh gel lu jadi cuci mulut gel yang di telinganya pimo kan begitu gelo desert desert kita bergerakan mereka cepat banget ya beli guys beli guys beli guys oh iya dibeli tapi paul beli skip lah beli 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 kalau suka ya kalau suka jadi gak cuma bisa dipakai sama anak-anak tapi cocok juga untuk kalian kaula muda juga dengan kualitas deskripsi oke karena bener dugaanku cepet bakal dipakai untuk mancing dan bunuh aku duluan pas aku sampe di markas gelo pimo tukang surat wih mantap gitu calon di tengah sama aku yang tiba-tiba punya netherite inget jadi aku harus jelasin dulu asal mulai inget ini dikontrol gel dikontrol gampang nanti waktu kalau si kenjok nyerang aku tolong cover aku gitu dia bilang nanti yang suherman dibunuh nanti terakhir guys pas udah mati eh pas udah beres terus aku bilang gini ke dia aku si rencananya bunuh gelo pertama gitu kan karena tujuanku adalah untuk membuat dia itu kayak capek gak capek gak enggak sih oh enggak oh enggak ya gak ada kemana malam doang aku bisa bocorin rahasia ini ke gelo kayak gitu sebenarnya cuman aku lupa juga ngasih tau yang yang sering untuk gua pimo jelah dari penjajian blurick kami mutusin berangkat ke desa-desa iya kau juga sering ngecek kesiapan jebakan karena waktu tinggal beberapa menit lagi iya tapi sering dong liatannya iya iya emang tiap malam kan malam the perch akan dimulai aku coba nerengin lobang jebakan supaya nanti pandanganku lebih jelas lagi waktu manah-manahin blurick yang jatuh ntar lagi perang besar ya guys ya karena baru ngeh ada tangga yang kelupaan dibersihin waktu buat jebakan ini bakau delete-in girli aku sih takut siapa nyoba mati disini aku ya water bucket ada 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 kok gak sedih apa sebuar ini bro eh ambil lagi hee iya ambil lagi gimana sih nah ada ada tempat untuk membuat donat kaisi akhirnya login dan kita mulai diskusi final diskusi terakhir pabrik donat ya guys ya kita gak boleh ngomong sepatah katapun karena kalo sampe blurick denger suara dikit aja dia bakal curiga dan rencana kita hancur semua bagi orang buat DIY kah burung-burunya udah ada di channel kagetawa kita ketawa kita gampang banget dibunuh-duanya sen orang misalnya lempar te-e kita mati bu dua cok eh ini bener bukan tempatnya oh iya bener iya bener bener ada batu bukan gitu kai masalahnya kalau kone mati gua kaisi khawatir sama gua cok disini kaisi ada ide gitu lah tapi akhirnya semua balik ke rencana awal mau ngubah strategi gitu ya jadi aku sama kaisi luasin tempat mana dan nunggu sampai akhirnya the perch dimulai nah ini nih seru nih buka puasa guys let's go let's go let's go guys siapkan matah hidung kalian pas the perch dimulai baru 3 menit mati disini siap gel gila udah kayak apa ya serangan sangat-sangat terancang berencana yang sangat detail uh 800 yang nonton let's go sama aku juga nge-lag ini itu SMS 3 menurut hihihi hihihi 십nu semuanya aja slightest eraser aku seratus she Lost jangan buka oke Uh Gelo merasa bersalah Gelo merasa bersalah Sini kita bakal coba bunuh sandwich sedikit ya Ini Aku delay sorry Keperan Gelo Berusaha coba Iya gitu Masuk aja Berhasil Berhasil Gelo Gelo Siapa jatuh Nah itu blue rig Gak 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 ada Jatuh di kiri Nah itu blue rig Kehitungnya Jatuh bukan dibunuh sama kita Jatuhnya dua kali Jadi orang pada bilang ente dikiranya ini jatuh Enggak tadi ada tempat ke atas baru tadi ada item jatuh di sebelah kiri tadi ada Emang kau bilang ada wadidaw tadi Ini kepentok enderpearl yang ngepearl ya Uh anjir itu dia ngepearl anjir Itu masih kuat gua di bawah gel Kalo misalkan gali Makanya kalo misalkan kalo gua tenang itu bisa gali ke samping Tapi masih sih tipe tiga ini kan gitu Kalo perubahan rencana itu aku ngajak gelo sama kaisi untuk Iya maksudnya Tiga satu kali mati Wih diam 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 Guys kita menikmatin Egel gitu deh kata kata terakhirnya Egel Lu masih bingung gak gitu Iya antara gelo kepencet Lu gak nyangka Gua aku ikhlas guys kalo aku dibunuh Matinya nyok sampai timo ikhlas Sudah ya Maaf Oke oke kita tunggu tuh Kita bagus nyuset strategi guys Oke Lu gitu banget cek anjing Cok namanya baunya eric bau capek Cok dia pasti capek buat Kau denger jadi arwah Kau denger jadi arwah Dia capek Bikin apa Disini ketika gelo bilang dia merasa bersalah Aku jadi mikirin apa aja yang udah aku perbuat Hei Lagi apa kau Gini nyari diamond Sini Kita cari kita cari barangnya dulu Ayo Seakan-akan Barang dia ilang Gitu Orang yang paling bersalah dari semuanya Kita udah sampai di spawn pun utama duluan Sebelumnya juga Diam lul Dan disini kami putusin untuk sembunyi di bawah tanah dulu Kalau suara kayaknya Jadi vilain masih setengah-setengah vilainnya Yang akan targetin mereka dari bawah tanah Jadi kita nunggu Hasil takut dibully masal ini Nunggu Oh ini nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Terus kabur sejauh-jauhnya Jadi aku, Kaisi, dan Gelo Sisa ngeroyok satu orang aja Tapi waktu chat Aku salah kirim lagi Aku malah ngirim chatnya ke Paul Paul Ini... Nih... Adakah scene video guys? Ihhh... Gua kira Dan yang lucu Coba kau pause dulu Yang lucu ya ya Si Paul mikirnya gua sejenius itu Ini pasti dia mencoba membuat gua bingung guys Padahal emang salah kirim Ya aku mikirnya gitu Soalnya... Coba kalian liat videonya Paul guys Pasti relate kalian Soalnya kewas ya ul ya Pasti relate kalian Soalnya kewas ya Mikirnya mikir gimana gitu Gak bisa tenang gak ya Tapi untungnya aku ngetik Paul aja Tanpa nama panggilan Vimau di akhirnya Disini aku reflect Aku akan dengan ngirim chat ke Paul Paul lagi Seolah aku berniat ngirim ke Gelo Tapi salah kirim untuk yang kedua kalinya Supaya mereka gak curiga sama Vimau Dan untungnya Semua masih baik-baik aja Ya itu ketik Pura-pura aja Vim Karena kelamaan nunggu Aku ada ide Untuk mancing kenjok dan pao-pao Dengan metode Bocil keyboard warrior Pertama Aku mengusahkan diri dari Gelo dan Kaisi Dengan sembunyi di tempat lain Disini aku milih sembunyi di sekitar tebing Gua masih liat nih Pake arwah Kedua Aku akan mulai pancing mereka dengan ejekan-ejekan Yang akan aku kirim lewat chat general Supaya mereka emosinya mulai panas Ketiga Setelah mereka terpancing Aku akan ngasih apalagi yang sama visi Tidak royok mereka bareng-bareng Oke Saatnya mulai meluncurkan serangan pertama Tiga lawan satu wajah badin Otw Ah bocil Ah bocil Tadi habis lawan warden pemanasan Yang takut mundur aja deh Udah nih Lawan warden yang menjaga Tapi cowok POV Masyat kayak gini Di kita juga gitu Cok Iya bener Kita saling ngadu ceritanya guys Kau nonton videonya paul ya Aku engga Gak nonton maksudnya Liat-liat gelo Gak nganggu maksudnya Mereka punya masih sebenarnya enchanted golden apple Oh kan diam di bawah ya Termenung berdua dengan kaisi Nge-gay di bawah Lupa nih lab Boro-boro enchanted golden apple Makanan aja minta musuh Udah Kepercayaan diriku di atas langit Woi kue p***** Luar kau kue p***** Ini kue Ini kue Itu kedengeran dulu Kau lewat itu di atas kepala ku Iya 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 Itu sebenernya kejok nyadar ada suara Woi sini lunyet Aaaaaaah Woi 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 sini lu Santai 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 Ngobrol dulu Ngobrol dulu Armor gua dipake sama siapa em? Ngobrol dulu Woi cd lo Woi sebelum gua mati bagi makanan dulu lah Woi sebelum gua mati bagi makanan dulu lah Woi sebelum gua mati bagi makanan dulu lah Sebuah strategi yang sang Tentang banget Woi cd Woi cd lo Setelah itu aku sadar Kalau v mau mulai nyerang pawpaw Jadi aku langsung Guys guys keluar guys Tuh gua manggil gelo sama kaisi itu sebenernya Tapi mereka ga denger kan ya Untuk kemana papa Mungkin karena aku manggilin kaisi dan gelo Di tempatku yang mulai minum potion Kenjok takut dan akhirnya kabur anjing banget sen lancar cok aduh itu buat merespon anchor ya itu bisa lo ngeletak dulu kayak itu harder harder pokoknya makanya gue bilang lo berjok berjok gue gak meledak close on nya kurang ampun yes wah langsung gue anjir bersain sweet cangcut oh aduh nyaring gulian kuih tepat nih gue anjir ini aja gue diem bagi makanan masih bersih keras minta makanan ampe ending cok aku makanan ya nyari cok perjalanan kesan itu bunuhin sapi dibakar di purnes anjing hehehe diem bagi makanan aduh aduh membuat susmak ini membarang samanit membarang mata bewa no armor hehehe jelek kenjok dan pawpaw sekarang tinggal gelo semulu sih itu rencana gue berjalan bro si gelo masih di dalam ini sama kaisi nanti aku bakal pura-pura dikejar kau ya oke oke abis itu pas gelo keluar kita gas gelo weh 1k guys gila gimana tadi bang sen gue bang sen cakep 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 eh gelo terpojok langsung dia kaget ya anjing di backstab dari belakang dia di backstab gue anjing eh sabar bang sen ini kaisi invisible kaget gue kira gelo co wah di denger nih sama gelo udah gitu weh ini aku ini aku kaisi samar 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 help gel aku dikejar pimo gel anjir gelo disini percaya lu dikejar itu gel gak tau co aku ngelag co aku bingung dikejar pimo mana bang si lu jadi disini tuh pasti pasti gini iya aku kan ngelag aku gak ngerti apa apa disini gelo terpancing dan dia berfikir kalo aku sama kaisi bakal ngebantu dia nyerangin vimau padahal yang terjadi adalah sebaliknya ya siapa itu ul weh pilih gua di dalam kubur lu udah mati ul lu udah mati ul disini gelo teriak minta pertolongan tapi sayang banget gelo oh iya geloset banget malah anjir aku dikejar dari awal kedatanganku terlalu banget padahal lu buang diamond oh yeee jujur sih kesini jujur sih kesini gua jadi arwah gelo aman gelo lama lagi mati gelo lama aja ada enchanted golden apple aman gelo full armor full potion abis ini ngelag gak bisa ngapa ngapain lu udah keluar dia mati mati dia mulus mulus coba minimal lu ngasih gua satu roti gandum gua makan satu gak ada final day orang perang dia minta makanan anjir minta roti anjir dua tiga kucing sali gak boleh langsung ke triggernya dia nanti coba anjir so smooth oh my god kalian perang juga co biar seru aku sendirian dia co dia ngejar aku co ngajak aku perang gimana aku kalian perang juga co aku ngerasa ada sesuatu yang beda nangis co nangis masuk kelimbo nih hati nurani nya mulai muncul guys kasihin diri kita lebih hebat dari siapapun itu jadi tujuan utama kita terus kenapa setelah aku berhasil ngelakuin apa yang aku pengen aku bunuh gelo, bluri, kenjok, pau-pau semua jadi berasa hampa kenapa piala ini gak nyala kenapa piala ini gak nyala kayak sebelumnya apa yang salah makanya gak nyala ya sorry guys gak bisa mendengar kata-kata di spa ya bang bang liat nih bang liat bang sen harus datang keliatan dia lebih memilih ini bang dia lebih memilih projectile dari mana amreng ketiga buat naha ngeru kan sen dia gak percaya ini nih ini dia itu langsung nyari bikin cara bikin proyektor aja di minecraft jadi nomor satu dan ngalahin semuanya terkadang aku sendiri dihantui perasaan pengen mengungguli satu sama lain yang ujungnya gak ada habisnya aku terpaku ngejar pengakuan orang lain sampai-sampai lupa kalau semua cuma berujung kesenangan sementara setelah menang terus apa setelah aku berhasil sekarang apa semua orang mati terus apa artinya jadi aku akhiri peperangan ini aku yang awalnya pengen bunuh Vimau dan Kaisi merasa kalau semuanya udah cukup setelah semua ini gak perlu lagi ada kematian yang terjadi biarlah terjadi aku Kaisi dan Vimau berdamai dengan ngebuang semua alat dan memulai semua dari awal kisah terjadi kisah 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 jatuh ngebuang sama Tanya nih, nih, udah Uh, hampir 1k Thank you, guys Eh, eh, wih, apa nih? Halo, Will Di hari keempat, ketika aku ngumpulin Obsidian dan nyari buku Enchantment Infinity Sebenernya, itu semua aku persiapin untuk buat jebakan terakhirku ke Vimau dan Kaishi Jebakanku sederhana Aku percaya rencanaku berjalan mulus sampai setidaknya Sisa aku, Vimau, dan Kaishi di spawn point Jadi, di spawn point aku gali lobang yang dalam banget Sampai 1 set armor netherite pun bakalan tetap mati karena fall damage Aku pasang sign dan slab di bagian bawah untuk mencegah mereka MLG Dan kalaupun mereka bisa selamat Mereka akan butuh waktu untuk ngancurin Obsidian Dan sama sekali gak bisa naik pake air Karena sign yang aku pasang melebihi jarak untuk naruh block player Jadi, disitulah aku bakal pake panah infinityku untuk eksekusi mereka Dan, kenapa aku bilang 100% mustahil? Karena sebelum jebakan ini aku pake Aku secara sengaja ngajak Kaishi dan Vimau Ngebuang semua item termasuk armor sebagai tanda perdamaian Aku bakal ajak mereka ke tempat yang isi bunga mawar merah Karena waktu aku buat jebakan Aku pake bunga mawar merah ini sebagai penanda Dan sebenernya, shovel harusnya jadi barang yang aku sembunyiin Shovel ini aku pake untuk finishing Dan ngebuat mereka jatuh ke lobang jebakanku Tapi disini, aku buang shovel ini Karena aku gak berniat menangin malam The Perchini sendirian Tapi setidaknya, di malam The Perchini Gak ada satupun yang menang Eh, 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 eh Eh, 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 kayak apa nih? Shhh Hihihi 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 Let's gooo Let's gooo Donut, 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 Donut Hihihi Hihihi Gila Selamat ya adik-adik Gila guys, kita apresiasi Langsungin aja, react satu video Semua di Youtube Tadi ada yang nanya, coba banyak Besok ulangan, semangat-semangat Tidur kalian ya, malah nonton Youtube malam-malam Tadi ada yang nanya, Swerman Dibunuh sama siapa? Itu bukan gue yang bunuh guys Jadi gini guys, sebenernya Swerman itu menghilang kan Kukira ada yang bunuh Jadi itu kukira ada yang bunuh Tapi sebenernya dia pindah markas sama si Pimo Pindah Nah anjing emang, anjingku Ada anjingku Silahkan Q&A, idenya susah Kalian kalau pengen nanya-nanya, nanya guys Silahkan ditanya Tadi ada yang nanya, idenya susah Sebenernya lebih ke adaptasi nih guys Punyanya si Forklaps Kalau kalian nonton punyanya Forklaps Itu emang Kita bikin Forklaps tapi versi Indonesia-nya lah Bahkan yang Konsep golden apple-nya itu pun sama Emang dari si Forklaps-nya Cuman Kita bikin versinya kita Dan aku disclaimer dulu ya Sebelum Kalian bilang kayak Wah, bosok banget nih roti bus Kita emang pitching idenya Itu udah bahas soal Ini kalian mau berhianat boleh Mau gimana boleh Gitu udah di pitching dari idenya guys Ya, jadi Tenang aja Busuk lu bang Banyak banget gel yang komen gel Terutama di videonya Blurik apa Paul Tapi seru sih Interaksinya jadi kayak Kalian harus nonton Semua channelnya Kalau gak gitu gak seru juga Kan Jadi seru ininya Apa namanya Balas-balasan komennya Silahkan bertanya-tanya guys Gimana perasaan bang gelo dihanatin Gimana gel Berasaan bergerak Aku mantuk guys Karena jam 12 malam itu ya Baru besok paginya Kau harus record rough lagi Jadi aku tidak peduli Aku yang ingin tidur setelah itu Makanya kalau gak liat guys Nanti aku mati Aku langsung live the game kan Karena aku ngantuk Itu tuh Itu tadi Pimo beneran nyerang Atau animasi katanya Jadi sebenarnya Sebenarnya endingnya di akhir itu damai Cuman kan kayak kurang asik ya Jadi dibikin ada Apa Si Vimaunya itu ngebunuh Sebenarnya alasannya ada di video Vimao Jadi kayak mau dikasih tau juga lumayan gak enak Karena Kemarin atau tadi pagi kayaknya Aku dapet komen kayak Kenapa Vimao tiba-tiba berhianat Nah itu harus nontonin semua ini Ini bang ada namanya bang Jadi gak simulasi maling kundangan Dari Zahra Jadi nanti kalau ide nya bagus Gimana rasanya solo bang Blurik Udah gak bergembang kan Sakit co Udah dikhidmatan sih disini Maaf Rik maaf Iya Lu gitu banget sih Kan gue ditanya Sebenarnya kita nyantai Bang Rp nya pake script gak Script gak ada Gak ada gak ada Jadi setiap orang itu ngedesain strateginya masing-masing Jadi beneran Cuma kita emang memerankan aja Maksudnya memerankan peran kita sesuai yang kita pengen gitu Jadi gak ada script yang Kayak ini endingnya bakal gini Ini strateginya bakal gini Gak ada Contohnya gue live Yang gak ada guys begitu gak ada Jadi betulan habis itu kan malamnya minta maaf nih Tapi besok kan ngambelkan 5 hari guys 5 hari guys Boong banget Boong banget aja Woy jangan menggini gitu Woy jangan mempremi gitu Itu si jokes nya Oh iya guys Yang bilang bro tilapis cangco itu si kenjok guys Dikit itu kenjok Kenjok Misalnya di cangco itu kenjok Gimana perasaan lo dianatin Fimo Gini pertama kan dia Kaget sih kan aku lagi minta makanan Lagi Kokus gue ke banget sih nih sambil ngeliat kenjok Tiba-tiba dari belakang Plag Aku kayak Anjing siapa Aku liat Udah ngeliat Fimo Tapi masih ngeblank Fimo Kayak Fimo kah Ternyata gajuh aku Anjing cok dianatin cok Dihel men Aku langsung anjing udah lah Udah pasrah gue Ini strategi pasti udah dikasih tau semua Ini anjing Ternyata Dada gue sakit Sumpah Yang dikasih tau Fimo Pas gue nonton video lu Anjir itu bener-bener Wah ternyata Fimo detail banget Kasih tau ya Gila parah Emang dendam Cok Fimo personal Sampai gue tau Mau subnes 5 Akhirnya Tapi ada yang lucu Ada yang lucu Rik Apa Pas gue nanya kan Blurik kira-kira gimana ya Gelo ngasih tau Si Blurik itu gini-gini-gini bang Tau dari mana gel Aku stream snipe Iya kan Itu ada aturannya Di aturannya Oke Gue mau nanya Kenapa kau percaya Sama sandwich cok Dibilangin Kau fokus Kau teraf Jadi aku iya-iya aja Iya juga ya Iya juga Oh iya Oh bongol geng Bongol geng Pas itu guys Pas satu hari kemerdekaan Ya terciptanya dari konten kemerdekaan Dua tahun lalu guys Satu hari kemerdekaan Bang Sen gimana rasanya sesuai rencananya semua Senang dan sedikit bersalah ya Ya kayak sadis banget ya rencanaku Setelah aku pikir-pikir Tapi sebenernya semua planningnya tuh Kerubah gara-gara si Kaisi Nge-gap Sumpah kalo Kaisi gak nge-gap Blue Rig Vimau Aku kayaknya itu finalnya Tapi ujungnya Pasti Blue Rig sama Vimau mau ku bunuh Karena emang target Script yang ku bikin Aku jadi orang yang menang satu-satunya And then Pesan moralnya ternyata itu Perasaan yang ini Sementara aja Oh iya berarti Oh jadi kayak orgasme gitu Berarti pas ini ya Sen ya Cabul ya Gesia Hashtagnya lo cabul Kok itu pelajar di panjang biologi Ini ya Sen kan Iya cuman kan Kan pertama itu Waktu Kita kan ketemu nih Kita aliansikan bertiga Terus lu ngilang tuh Kalo misalkan itu Kaisi gak Apa nge-gap Itu masih lanjut tuh chatan lu Yang dari bahaya itu ya Iya Sebenernya masih lanjut Itu planningnya gini Rik Planningnya Kalo ada selat Kabur dari Gelo Ke Bali Untuk ngasih tau Ini Gue bakal sama Gelo Gue manfaatin resource-nya Blablabla gitu Cuman Akhirnya berubah Dan itu Cok bayangin Gue nunggu Pimo Eh Bantu Pimo Jauh-jauh kan Sampai Ngabisin live Satu hari Nyari Pimo Sampai nungguin sandwich Nah itu Yang bikin gue Oh ini sandwich Sebenernya kayak yang Soalnya kita Sebelumnya kan main ini Super sas Anjir Gue mikirnya Oh sandwich pasti gini juga nih Di The Purse Gitu Makanya dari awal Pitching video Gue udah bilang Ini kalian mau Ngehianatin Atau gimana Liat aja video Forklaps Kayak Boleh saling menjatuhkan Satu sama lain Gitu Tapi jangan saling bunuh Itu sudah ada di Pitchingan awal ya guys ya Sebelum buat konten Sejur siapa yang bunuh Soe Herman Soe Herman masih ada Cuman Asumsiku aja Karena ilang dia Bang Paul kenapa Nanti target kecepe Yang nanti depanku Akhir itu Cepe guys Iya padahal Lu discuss sama dia Kenapa lu tiba-tiba Bertiga Mau bunuh Cepe Ya karena itu Dia salah ini kan Abis itu Kenjok Oh salah ngechat Aku rada ragu kan Abis itu Kenjok langsung Tiba-tiba dia naruh Respon ancer Dia dendam Kaya karena Mencepi itu Gua dapet trading cowok Ini dinding Udah gitu Antiklimaks banget Pembunuhannya Rik Rik Gimana perasaan Bu Rik mati pertama Kata Ananda Rizky Nyesek sih Nyesek sih Jelaskan secara detail Ya emang realistis aja Emang nyesek Karena Nih Kalau kalian tau kan Gua itu Livestream Nah udah Livestream itu Gua gak tidur Gua itu grinding Makanya bisa sampe Netherite Armor Terus Bisa encanan bagus Nah yang Sering online Sampe begadang tuh Aku sama Pimo doang Makanya gue percaya sama Pimo Ya dua orang doang Yang rajin login itu Pimo sama Blurik Anjir Makanya gue grinding Baru siangnya Bagus ikut travel Nah itu Gokil Gokil Keren Walaupun roti lapis Hatinya busuk Tapi aku suka Woy jangan gitu Itu kan sebuah Rencana untuk menghibur guys Orang perang Malah minta makanan Gimana ya Nah itu guys Gimana pendapat kalian Pak Ul minta makanan Di hari kelima Gitu aku masih merasa Itu sih satu kata sih guys Merasa itu masih berteman gitu kan Barangkali gue dikasih makanan Karena emang habis Coba kan Bayangin aja Di hari kelima Waktu udah perang Dia dateng guys Minta makanan Orang normal mana Yang beneran mau ngasih Pasti ini mancing Atau apa Pasti gitu dong Bang Gelo masih sekolah kan Engga udah malam yoga ya Konsep ending dari kalian masing-masing Beda-beda sih ya Aku dihianatin Udah tamat Bakumen ML Tamat Si Gelo Ini pindah Universe co MLan gitu Ya itu kenapa Gelo Kalo gak bikin Video yang ini Masih-masih Udah kehapus kah footage-nya Engga masih ada Tadi kan udah di ini Udah dibaca Johan Iya sih Biar beda ya Sik Kalo ada yang nanya Mungkin Kaisi upload atau enggak Tidak ya guys ya Kaisi tidak buat Karena dia merasa Kurang Yang mau upload Recordingannya dia Jadi kurang lengkap Ya cepet minggu depan Ini cepet sama Kenjok guys Kemungkinannya Pimo Pimo harus nyari ini Tapi dia katanya ada error audio Pas udah di upload Nge-lag Jadi besok Pimo tuh yang banyak Waktu isinya tuh Spoiler next project Banyak next projectnya Cuman Maling kundang Ada maling kundang Bias ketik satu Kalo kalian setuju Buat maling kundang Simulasi Cepet kenapa jarang login Itu nanyanya ke Cepet sih Loh gampang Bos sama bapak ya Simulasi kayaknya Nggak langsung Langsung habis ini Buat lagi Kapan lagi Maling kundang In Minecraft Ribunya Perbulan gila Itu ada konten Sebelum Apa puasa Yang kita uploadnya baru sekarang Iya itu 8 bulan Jadi Untuk adik Bukannya Apa ya Untuk adik-adik yang komen Kayak Ngasih tau Gelo Blurik di kolom komennya Bang Hati-hati sama sandwich Perlambat Sebenernya videonya udah kelar Sebenernya udah kelar Sebenernya udah kelar Videonya Itu kenapa sih Gak ngep pada buah itu Livestream anjir Iya padahal Blurik nge-live itu Terus ada yang bilang Kayak oh settingan Settingan itu Kalian liat aja Live-nya Blurik itu Playlistnya full anjir Cuman day kelima Karena day lima itu Gak kita bolehin Jadi Gak ada yang Tahu duluan gitu Siapa pemenangnya Ini gak ada Maka skrip Kalau yang skrip Yang di kemerdekaan Itu makanya skrip Yang kemerdekaan skrip Yang kemerdekaan skrip Hanya kapir ini Biar jadi korban Ruhaka gak boleh Gune siapa Adakah ide bikin konten Kayak gini lagi Atau mirip Kayak gini konsepnya Gune siapa coba Kayaknya gak sih Ini kan hitungannya Genre-nya thriller kan Jadi kan mending tidur deh Susah banget bikinnya Guys Ini hoki bisa dibilang Serius Ini banyak hokinya Scene pertama Pas nyembunyiin villager Ketemu Blurik Itu hoki Itu langsung tegang Di awal Semuanya Momennya itu hoki guys Abis itu ketauan Nama kaisinya Pas hujan-hujan Kayak epic banget Semuanya itu hoki Makanya aku gak kaget juga Beberapa orang mikir settingan Cuman agak nyeset juga Si bacanya Meanwhile Teman-temanku begadang Grinding Terus kalian bilang setting Pokoknya itu Bener-bener Pure survival Anjir bayangkan Pur survival Terus di share Soalnya gak ada Cheat juga Misalkan Kita mau perang nih Terus kita minta ke admin Bang Minta ini Misalkan Enchant Itu gak ada Gak ada Gak ada Seadanya Makanya gue pede Waktu paling kuat Tadi udah dijelasin Kenapa kok bisa Naderet Armor Kan dari Kan dari bilang liat gelo liat aja ini luar merah ada unsur politik unsur politik? wah tidak ada tuh kenjok tuh di videonya pau pau tuh kenjok kejauhan deh unsur politiknya ada di video pau pau pas kenjok ngomong jadi ending sebenernya itu jebakannya udah dibuat cuman yang menang bertiga akhirnya saling nge-reveal gini strategi jadi ending aslinya itu ya si Vmau sebenernya punya elytra tapi disembunyiin habis itu kaisi ternyata punya strategi pake end kristal tapi disembunyiin juga nah punya aku yang jebakan itu ku sembunyiin juga yang menang bertiga aslinya sebenernya ending aslinya itu kita bertiga main ML terus tuh empat match, empat-empatnya kalah empat-empatnya kalah gua hidup dikasih makanan gua harus MLM tiga aslinya begitu ya aslinya ya siapa paling disakiti di The Perch bluric gelo paling bluric gelo aku kan gak terlalu ini gak terlalu nge-push bluric sih bluric terbaik sekali ya bluric itu sangat fokus ini gua bakal menang di The Perch thank you and putro branding tiap malam tiap hari itu sudah di fort 100% super thanks suherman gak ada udah tadi udah dibahas suherman itu diamanin sama Fimo ya suherman itu sebenernya diamanin sama Fimo cuman aku mikirnya ada yang bunuh jadi akhirnya aku buat replay mode itu ada tanda tanya itu buat biar makin tegang dua tersakiti gelo dan RK kenapa kepikiran segigi itu buat minta makanan pas lagi perang nah tuh coba lagi kamu ul gua apa tau dengar ini gua mikir apa itu gak tau juga gua emang dasarnya ya guys gak ngerti juga gua lo siento suherman lo siento suherman si bluric paling estetik matinya bang tobatnya kayak keselew bagian batinya kayak pasrah kayak mana bang Fimo bawa suherman itu editingnya emang bisa pake kapal gak 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 hidup bertiga sebenernya menang bertiga cuman dibikin lebih seru dengan animasi ya jadi lebih estetik lah masa menang bertiga guys kayak gimana ya kurang menarik gak sih bau buit rumah gitu lanjut tuh The Purge 2 tuh bertiga doang tuh gelut emang editnya lama lama banget sih karena di pertengahan itu juga bikin 100 hari lain jadi setiap video itu sebenernya udah di planning kayak bulan ini apa bulan ini apa pas proses pembuatan 100 hari pas proses pembuatan simulasi The Purge itu barengan sama 200 hari downcraft kalo gak salah yaudah 200 ya 200 hari downcraft inspirasi dari konten luar apa iya kan tadi udah dibilang iya bener dari 4claps 4claps kalian cek aja aslinya 4claps udah ada di deskripsiku kok tenang aja sudah ku cantumkan ya The Purge S2 kapan aduh waduh enggak kayaknya The Purge 2 aduh gak bakal bisa seasik seasik awal gak serius karena yang udah kejadian 2 kali itu koreng gitu ya ya bener sama gak enak juga anjir fitnah-fitnahan gitu setelah selesai bikin konten cepe kabernya gimana cepe besok ngawas jadi guru dia oh iya cepe berarti sudah ada belum guys ngedit itu gak segampang ngetakan jari gini ya hehehe hehehe proyeknya udah 8 bulan yang lalu berarti ini kagak 5 hari mainnya gitu weh jangan gitu mainnya tetap 5 hari dong ngeditnya ya kelapa eh 2 band ya 8 bulan yang lalu ada spoiler gak eh 7 7 bulan ya katanya gelo mau jadi malin kundang video bang sen berkualitas beda sama video bang gelo gimana kalo gini kenapa bang sen tidak membuat film seperti marvel tidak ngir co coba marvel kan bagus bang sen gak kayak marvel guys jelek video guys gak berkualitas bener bener semuanya punya ciri khas masing-masing guys videonya bener setiawan menghibur dengan cara yang beda ya iya abis dapet story hilang kelar paling kundang kata gelo nanti deh tunggu naskah dari gelo malin kundang katanya guys kita liat guys naskah gelo bumbul geng malin kundang aku seru coy tuh aku pengen betulan yang itu loh jadi itu dikutuk jadi ada membership gak? ada guys tapi jangan cok cok kenapa paul selalu bikin lagu di setiap videonya karena emang ini guys emang demen main musik tapi gak bisa nyanyi aja guys jadi ya gua sadar gua hafal cuman bodo amat cuma ada auto-toon dulu ya dikutuk jadi monyet kalo auto-toon ada suara kayak eum gini tapi tapi jujur guys kalo ini mumpung banyak yang nonton nih kalo misalkan modelan 100 hari terus ada yang ngegantiin kayak modelan gini gimana guys? apakah kalian rela gitu? 100 hari iya maksudnya kayak ngubah modelan konten ya iya modelan konten kan udah 100 hari udah banyak banget terus simulasi tapi capek gak Ziri kalo buat simulasi terus rik sebenernya semua aja juga capek 100 hari juga capek iya iya sih cuman apa ya bener-bener kayak ini kan terjadwal semua tangkapan lagi ke hutan nanti ya tolong jawab kenapa aku udah glory blurik donat pimo kiko lu liat aja siapa yang gendong di semua game apa gelo yang pake alukart udah gitu co gua pake muskop kemarin pake sabar gak ada yang pake retri bangsa hehehe koget gua bilangin ke bangsen kasihan gelo dihianati padahal baik itu gimana cerita nyatai guys gelo nya nya ngantuk nama tengah aku tuh emang baik guys gak percaya cowo bangsen eh tadi udah dijawab kan itu itu ceritanya yang grace block itu yang mana yang grace block jebakan grace block itu iya itu itu animasi aja guys animasi biar videonya lebih estetik kakak jana ari yang gelo yang gendong gelo cu liat lele nya auto aim di match keempat ya guys auto aim di match keempat ya di match pertama enggak ya itu yang bagus-bagus aja guys dimasukin ke video guys sebenernya gelo itu masih sakit hati ada yang miss bangsen udah gigit itu bang gelo mau beneran nikah lo bener nikah gelo enggak co percaya lagi lah undangan yang kau kirim apa gelo yang di ba oh itu anu itu virus sebenernya bangkel bangsen oh belum dibuka kan belum bagus-bagus bang pas blurik mati siapa yang lo iya ajil aku aja heran juga yang bikin heran tuh kok kaisi percaya banget sama roti bener gak tau juga kenapa itu aku mau ngomong pas tadi tuh pas diawal makanya gua tuh niatnya ya rencananya gua tuh mau ngaruh mempengaruhi semua orang jangan percaya sandwich jangan percaya sandwich karena dalam pikiran gua udah sandwich piliin nih gua gua mau ke gelo dulu terus ke pimo dan mau ke kaisi tapi kaisi malah sombong gitu ada kan di video gua malah sombong iya bener kok gemarik video efek mikmu coba mikmu coba cek enggak mikku enggak itu yang power kayaknya oh enggak sudah udah gua gedein soal biar ini suara kan handskun apaan dah Vimau parah sih ini gara-gara si Vimau belum upload guys sebenernya gimana ya kalo aku ceritain gak asik guys sebenernya ada latar belakangnya dia ini kenapa apa namanya tiba-tiba ngebunuh oh itu emang bangsat aja sih guys woy parah banget Gelo Bang Gelo dapet diamond dari mana pas awal Togel di awal dapet ini dari apa sih dalam harta karun apa namanya apa namanya um blue ebb treasure 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 Vimau mana gak tahu hilang dia sedang menge-mute capek guys jam berapa ini guys sudah malem banget ini kayaknya besok kalian sekolah udah sekolah ujian ya apa kita kelarin disini ya gimana ya baru datang ya Kaiisi baru masuk guys ada balik disini ya Kaiisi baru masuk ya lagi live masih live Kai oh ya halo para penonton kenalin aku Kaiisi lagi makan guys lagi makan guys lagi makan guys hahaha tiap ke disco Cok makan dulu ul kombo terbaik kalo ketemu siapa bang kombo terbaik gimana maksudnya semangat semangat masuk ujiannya nih dari i ini oh ya semangat ujiannya semangat ya semangat semangat semuanya kaya akhirnya ada yang lagi kaya kerjakan abis nobar ditanyain kau kenapa bisa percaya sama aku Kai itu pertanyaanya yang sebenarnya aku gak tahu juga ralei semuanya gua sebenarnya bukan percaya mas Enway gua gak percaya makanya gua gua ambil kesempatan buat sekutu sama dia karena gua mau tahu semua rahasia jadi gua mahargai posisi itu Oh udah Yang nulis papan nuduh Bang Sen Siapa dipilih Aku Beneran itu beneran gelo Nah gue disana mikirnya Oh berarti gelo juga Nyerang sendiri Cok Yang IPS nya kamu gak tuntas Bisa mulai buka HP Gel Aku gak salah 25 soal Bang Sen masih suka naik Natalia Gimana liatnya Dua ada blurick sama Paul lagi live Semangat ya Kenapa Wih gila Rame Gila 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 komen glory Good question Kapan zombie apocalypse Gatau dah kapan dapet waktu buat lanjutin ya Sama Belum nemu naskah yang bagus guys Kenapa Paul bisa percaya Uang guys Ya kan 20 soal lagi aku mikir oke deh adik Semangat Udah aku jelaskan tadi Kasih tau lagi deh Kenapa kau Apakah kau akan upload atau tidak kai Oh udah ditelasin ya udah deh Duh Kau udah datang jawab gitu Untuk aku sorry guys Aku The first gak upload Oh itu pas blurick mati itu yang Itu zioc guys itu admin Admin server Iya lagi benerin server Iya lagi benerin server Waktu itu servernya ngelag banget Bang proses edit project ini Wuh Wuh Jangan ditanya Jangan ditanya Lama bener Itu aja bagi jadi dua part Udah kayak Shopee Payletter Bulanan Dua bulanan ngeditnya Lebih kenulis naskahnya sih yang lama sebenernya Kayak mikirin yang mana harus masuk Yang mana enggak Karena full lima hari Itu setiap kita Aku ya Setiap aku login itu selalu record guys Jadi kan beberapa hal gak penting kan Kayak ngobrol-ngobrol Dan lain sebagainya Nebang kayu Jadi kayak gak dimasukin Nah naskahnya sebenernya yang lama Naskah yang dimaksud itu bukan naskah waktu rekaman ya Maksudnya setelah rekaman Jadi dirapiin lagi gitu Kenapa U lu percaya sama Pimo? Katanya tadi Karena sesahabatan dari 2019 Gua ngapain lu pertama dari 2018 guys 2016 Di relive ya Gua berteman sampai dari 2018 Terus Ya mungkin karena itu ya Aisy kenapa suaranya mirip Bang Sen Wah Dibilang ini Gak tau tuh Gak tau gak ngerti gua Itu kita Emang bertuju guys Bukan karena limit Kita kan ini dulu Di discord Waktu itu Gimana kalau kita bikin The Purge Kalau ada simulasi lagi Kayaknya Pabian Sama ada satu Iju Noir Nambah lagi dua member Noir Noir Next bakal lebih rame guys Doain aja Next lebih rame harusnya Cuman Cuman kita tidak akan mengambil konsep-konsep gelap lagi ya Cerita yang gelap-gelap ya Tapi masih seru lah Kita agak santai ini aja Kenapa Bang Roti Lapis target gelo banget Satu Hari pertama Full Armor Diamond 16 Golden Apple Abis itu gelo Oh Golden Apple kan Bon Enchanted kan Ya yang Golden Apple 16 Abis itu Yang kedua Sebenernya sih Balik lagi ke cerita utamanya Pengen menang sendiri Jadi kan ujung-ujungnya semua dibunuh Cuman Kalau dari karakternya Backstorinya Karena si gelo Nge-fitnah Yang ngebakar desa Terus Desanya dibakar Satu juta sub gitu Itu di pas satu Fitnah itu fitnah Iya sih Iya Itu fitnah dong Gimana Gak ngaku guys Gelo guys Gak ngaku guys Bo-bono pasti ser Kau kaset itu sampah lu Bangat ul Kan di videonya juga dijelasin Itu villager buat apa Di Goa Udah dijelasin kok Iya 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 Benernya awalnya mau dipake Cuman gara-gara Udah Amma Blurik Jadi gak mungkin balik lagi Nanti dia curiga Karena next project gak cerita horror aja Gelo Cuma jombang Nge-pur Di awal dia Gelo Jawab dong bang Kain sih Kau percaya Nge-pur abis itu Tadi kan udah dijawab Tekot raf Iunya kan sendir ketawan tuh sama aku Terus aku manfaatin Buat Buat ngetahui semua rahasia dia Itu awalnya guys Jadi tuh Posisinya kan dia yang salah Kayak Apalah istilahnya Diklarify Posisinya dia kan yang salah Ayo ini Ayo ini Ayo ini Ayo ini Ayo ini Wala ya guys Jadi bisa disini Blunner 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 Tidak upload 100 kemerdekaan Enggalah Kalau bikin cerita yang sama itu Ngebosenin gak sih guys Buat kalian juga Ngeret Ketemu Jepang mau datang bang Gak jadi apa Ketemu Jepang tapi ya gimana Bikin plot twist Kalau kemarin kan ada Ada romkom Apa Romance comedy kan Apa Oh iya lupa Sudah guys Ngeret Abis itu sekarang apa dong Tidak ada romance nya lagi Ngeret siapa Kenapa semua pake kaca gitu Funpack Mereka tau gak Kalau misalnya Theverse ini Udah lama dibikin Udah Tadi udah ada yang nanya Belum ini guys Berapa lama Gak ada yang live Gak ada yang live Cuy Masa Guys ngeret orang yuk Hashtag Bungul Gang Iya kali ya Aku juga udah mau Aku mau udahan dulu Waduh aku langsung nge-live stream Tiba-tiba guys Biar di-rate sama Bungul Gang Kalian pindah ke Paul aja guys Jadi Coba mau ini deh Kita Kita Ngeret orang yuk Yuk thank you guys Bye bye Assalamualaikum Waalaikumsalam Bye 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 Rrraaar Ngeret siapa guys Adaptasi film Oh cewek lagi live Itu siapa Biberku kering anjay Bikin bedwar Eh dok Betul kamu do Kamu betul do Yang cewek UL cari UL Red ini guys Red ini guys Red ini guys Red ini guys Info 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 mana Rik Wang cueng UL Wang cueng UL Haranta El who二 Seruan Tidak Ayo Blurik, Blurik, Blurik nge-red si Pak Ul Pak Ul nge-red Blurik Gitu, apa maksud bang? Jelaskan pak Ayo guys Besok Senin, langsung nge-jelap tuh Siapa yang sekolah besok? Hashtag bungul geng Hashtag bungul geng Mas Cueng dulu apa? Mas Cueng Main tadi Tuh pagem tuh kamu red tuh Wah tiba-tiba bungul geng Panggit ya, Panggit Halo, Risti, Halo, Pirli Guys, hashtag bungul geng Hashtag bungul geng Masa lagi ya? Langsung berreal Aku pakai akun kecil ah Let's go Cue Herman Boya boleh Cue Herman Boya Tadududu cu Weh baru, weh barunya anjir Eh, cuh salah akun Tadudu cuh Tadudu cuh Tadudu cuh Tadudu cuh Tadudu cuh Tadudu cuh Terima kasih lo, kamu mau nganggil lo Dia juga bergorek Tadudu cuh Nah, guys, guys Aku bisa masukin bungul bang Aku bisa masukin bungul bang Guys, guys, dateng guys Eh, biar 100 like 100 like Guys, pindah ke Pau Pau ya Aku mau end stream dulu guys Thank you semuanya Weh Ya guys, kurang rame guys Padahal ngeduduran semua 400 orang ini weh Yo, pindah ke Pau Pau guys Pindah ke Pau Pau Thank you, thank you semuanya Ayo guys M-Memberikan opon Ayo, cong, liat Pierli, gak warna biru Yang akan memenangkan Pertandingan malam hari ini Amin